. Mendengar perkataan Wang Yang Cheng, Moche tersenyum tak berdaya dan berkata, ini bukan masalah kecil. Saya benar-benar tidak berani mengangkat tangan. Wang Yang Cheng tersenyum. Dia tentu saja tidak akan menyalahkan Moche. Sekarang setelah tiga sekte mengangkat tangan, setidaknya mereka tidak terlihat begitu kesepian. Lebih penting lagi, ketiga sekte ini merupakan empat sekte teratas dalam hal kekuatan. Maknanya sangat berbeda dengan sekte lain yang mengangkat tangan. Di antara empat sekte teratas, hanya sekte langit tersembunyi yang belum mengangkat tangan. Oleh karena itu, banyak orang melihat sekte langit tersembunyi. Master sekte Zantian juga merasakan tatapan semua orang, tapi dia tetap tidak mengangkat tangannya. Namun, meskipun Zantian tidak mengangkat tangannya, kali ini mereka tidak menunggu lebih lama. Segera, lebih banyak sekte mengangkat tangan mereka, dan ada lebih dari satu. Mereka yang mengangkat tangan semuanya adalah sekutu dari sekte Yin yang ilahi, sekte bumi, dan sekte pemakan langit. Apalagi saat salah satu sekutunya mengangkat tangan, sekutu lain di kubu yang sama hanya bisa mengangkat tangan untuk maju dan mundur bersama. Kalau tidak, jika kam sudah selesai, mereka juga akan tamat. Lebih baik angkat tangan dan biarkan semua orang pergi. Dengan cara ini, keseimbangan sekte dapat dipertahankan. Di antara tiga kubu, dua di antaranya masing-masing memiliki lima sekte. Hanya kubu sekte Yin yang ilahi yang memiliki empat sekte, jadi totalnya ada empat belas sekte. Namun, untuk bisa lolos, mereka membutuhkan dua puluh satu sekte. Tujuh sekte masih hilang. Perkemahan sekte langit tersembunyi juga memiliki lima sekte. Namun, jika sekte langit tersembunyi tidak mengangkat tangan, empat sekte lainnya juga tidak akan mengangkat tangan. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada tiga kubu lainnya, yaitu kubu asli sekte Apikarma, kubu sekte Guangyu, dan kubu persatuan APS. Adapun kubu sekte Seribu Cahaya dan sekte Guangyu yang telah kehilangan sekte Apikarma, tidak ada yang punya banyak harapan. Semua orang memandang Liu Yi. Jika Liu Yi mengangkat tangannya, setidaknya akan ada lima suara lagi, dan jaraknya akan semakin dekat. Liu Yi secara alami akan mengangkat tangannya, tetapi tidak sekarang. Bagaimanapun, persatuan APS tidak memiliki guru surgawi tingkat sembilan, dan kekuatan utama dari pertempuran ini adalah guru surgawi tingkat sembilan. Jika dia mengangkat tangannya, itu seperti mencoba mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengangkat tangannya, itu pasti terjadi setelah 21 sekte. Selain itu, Liu Yi belum pernah mengungkapkan sikapnya kepada empat sekutu sebelumnya. Dia tidak ingin sikapnya mempengaruhi penilaian sekutu keempat sekte tersebut. Dia ingin mereka membuat keputusan sendiri. Oleh mereka sendiri, Liu Yi bahkan tidak melihat sekutu empat sekte di sampingnya. Dia hanya menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Li Tang, Yan Tianxing, Su Chen, dan Yan Xi juga sangat berkonflik. Sepertinya Liu Yi tidak akan mengambil keputusan. Mereka berempat sangat ragu-ragu. Sekarang, mereka bisa mengambil keputusan sendiri atau menebak sikap Liu Yi. Setelah beberapa tarikan napas, ini mata semua orang tertuju. Bahkan ketiga sekutunya pun sama. Tidak ada yang menyangka Li Tang akan mengangkat tangannya terlebih dahulu dari aliansi es dan api. Sejak Li Tang menerobos masuk ke markas besar aliansi dan mengancam nyawa suke dari sekte Guangyu, semua orang menyadari bahwa penilaian mereka terhadap bulan dingin di bunga, ini salah. Dan saat Li Tang mengangkat tangannya kali ini, semua orang semakin yakin dengan pendapat mereka. Bulan dingin di bunga, ini tidak hanya cantik dan dingin, dia juga memiliki keberanian yang tidak dimiliki sebagian besar pria yang hadir. Melihat Li Tang mengangkat tangannya, Yan Xi menarik napas dalam-dalam. Tak mau ketinggalan, dia pun mengangkat tangannya. Ketika Yan Tianxing dan Su Chen melihat kedua wanita itu mengangkat tangan, mereka juga mengangkat tangan, terlepas dari apakah itu karena mereka ragu untuk pergi atau karena terprovokasi. 14 sekte dan 4 sekte. Sekarang, ada 18 sekte. Li Yu Yi masih belum mengangkatnya. 3 sekte lagi. Jika setengah dari mereka sudah lewat, mereka pasti sudah lewat sekarang. Namun aturannya telah berubah. Tidak ada yang keberatan, jadi mereka harus melaksanakannya. Meskipun hanya tersisa 3 sekte, ketiga sekte ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Sulit untuk menemukan siapa yang akan menaikkan gaji mereka. Su Kemings, dari sekte Guangyu. Jelas sekali dia tidak ingin menaikkannya. Selain itu, Warski dari sekte surga tersembunyi tidak menaikkan miliknya, jadi dia punya alasan untuk tidak menaikkannya. Sekte surga tersembunyi, yang lebih kuat, menanggung beban masalah yang paling besar. Mereka tidak bisa menyalahkannya. Adapun sekte seribu cahaya, sekte sembilan pedang, dan sekte Guimen, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak ada jalan lain. Mereka yang telah membesarkannya kecewa. Sepertinya mereka tidak dapat menjalankan misi ini. Mereka yang sudah angkat tangan tapi tidak terlalu ingin pergi juga menghela nafas lega dan merasa beruntung. Tetapi, tiba-tiba, seseorang mengangkat tangannya. Tubuh semua orang bergetar ketika mereka melihat ke atas. Itu tidak lain adalah, sekte guntur hitam dari sekte Guangyu. Master, sekte, sekte guntur hitam, Gaijiu Zhou. Bahkan Su Kuming tidak menyangka sekutunya akan mengangkat tangannya. Dia memandang Gaijiu Zhou dengan kaget. Tapi ekspresi Gaijiu Zhou serius. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mundur. Faktanya, kam sekte Guangyu berbeda dari kam lainnya. Selain, sekte gunung, yang lebih lemah dari sekte Guangyu, sekte guntur hitam dan sekte cahaya fantasi tidak lebih lemah dari sekte Guangyu. Oleh karena itu, posisi setiap orang adalah setara. Bahkan jika sekte Guangyu mewakili kam, itu hanya karena racun sekte Guangyu lebih merupakan ancaman bagi dunia luar. Oleh karena itu, sekte guntur hitam sangat keras kepala. Gaijiu Zhou dapat sepenuhnya mengabaikan apakah Lusu Kuming mengangkat tangannya atau tidak dan membuat keputusannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bukan hanya Gaijiu Zhou yang mengangkat tangannya. Sekte cahaya fantasi juga. Xie Suan, sekte, dari sekte cahaya fantasi. Gaijiu Zhou menoleh untuk melihat Xie Suan yang duduk di sampingnya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Sebenarnya, sebelum tujuh kubu terbentuk, sekte guntur hitam dan sekte cahaya fantasi adalah dua kubu yang paling dekat satu sama lain. Sama seperti sekte seribu bayangan dan sekte gunung api, sekte bulan bunga, dan sekte hujan berkabut. Tapi Su Kuming tidak menyangka seseorang dari kubunya sendiri akan mengangkat tangannya. Dia memandang mereka berdua dengan ketidakpuasan. Namun dia tidak berani menunjukkan kemarahan yang terlalu besar. Dengan dua orang mengangkat tangan, jumlah orang yang mengangkat tangan telah mencapai 20. Hanya satu lagi. Segera, semua orang yang mengangkat tangan memandang Liu Yi. Selama Liu Yi mengangkat tangannya, misinya akan disetujui. Namun, mata Liu Yi masih tertutup, dan dia tidak membukanya. Jelas sekali bahwa Liu Yi masih tidak mau mengangkat tangannya. Hal ini membuat hati semua orang terasa berat. Liu Yi tentu saja tidak mau mengangkat tangannya. Dia tidak mengangkat tangannya sebelumnya, dan dia tidak akan mengangkat tangannya pada saat kritis ini. Kalau tidak, itu akan meninggalkan kelemahan besar untuk digunakan orang lain untuk melawannya. Namun, orang-orang lainnya tidak mau mengangkat tangan. Kaimen dari Sekte Guangyu tidak akan pernah mengangkat tangannya. Pemimpin Sekte Kaimen, Chu San Chuan, tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Sekte Guangyu, tetapi dia juga memiliki hubungan baik dengan Sekte Seribu Cahaya. Orang ini sangat licik. Jika dia tidak perlu melakukan apapun, dia tidak akan melakukan apapun. Jika dia tidak harus menderita kerugian, dia ingin memanfaatkan orang lain. Semuanya membeku di sini. Hanya yang terakhir yang terdiam selama lebih dari 10 nafas. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, kita tidak harus tinggal di sini selamanya, kan? Pada saat ini, pemimpin Sekte Surga tersembunyi, Zantian, berbicara. Dia memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kami mengumumkan hasilnya? Semua Sekte yang mengangkat tangan mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan akhirnya memandang Liu Yi. Tidak diragukan lagi, Ice Fire Alliance adalah harapan terakhir mereka. Faktanya, banyak orang yang hadir mengetahui apa yang dipikirkan Liu Yi. Wang Yang Cheng mungkin tidak mengerti, tapi Moche pasti mengerti. Moche berbicara kepada Liu Yi, pemimpin aliansi Liu, jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang akan mempermasalahkan hal ini, baik sekarang atau di masa depan. Jika tidak, Sekte Pemakan Langit akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Mendengar seseorang berbicara dengannya, Liu Yi akhirnya membuka matanya dan memandang semua orang. Namun menurutnya, pernyataan Moche saja tidak cukup. Dia hanya akan mengangkat tangannya jika Sekte Ilahi Yin Yang dan Sekte Bumi juga mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dia melihat mereka berdua. Wang Yang Cheng mengerti dan segera berkata, Sekte Ilahi Yin Yang juga tidak setuju. Huang Ding juga mengutarakan pendapatnya dan berkata, sama halnya dengan Sekte Bumi. Saya tidak setuju. Saat Huang Ding selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba berbicara. Itu tidak lain adalah pemimpin Sekte Surga Tersembunyi, Zantian. Semua orang menoleh dan melihat Zantian mengerutkan kening. Ia berkata, aliansi APS tidak memiliki guru surgawi tingkat sembilan. Mengapa mereka bisa mengangkat tangan? Itu tidak benar. Moche memandang Zantian. Sekte lain mungkin takut dengan Sekte Surga Tersembunyi, tapi Sekte Pemakan Langit jelas tidak. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aliansi APS telah berada dalam aliansi Sekte sejak awal. Mengapa tidak dihitung sekarang? Bahkan jika kita tidak menghitung Ice Fire Alliance, 20 dari 30 sekte telah mengangkat tangan. Bukankah mereka masih lulus? Zantian memandang Moche dan semakin mengernyit. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa situasinya cenderung menguntungkan Sekte pro-perang. Dengan tiga Sekte kuat sebagai jaminannya, Ice Fire Alliance pasti akan mengangkat tangan. Seperti yang diharapkan, Liu Yi hendak mengangkat tangannya. Namun, di tengah jalan, suara lain tiba-tiba terdengar. Ice Fire Alliance juga bisa mengangkat tangan. Su Kuming tiba-tiba berkata dengan dingin, tapi Luan harus pergi. 2512 Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Luan harus pergi. Luan adalah harapan seluruh Sekte, dan bahkan harapan seluruh umat manusia. Jika sesuatu terjadi pada Luan dalam operasi ini, maka semua Sekte benar-benar tidak melihat harapan untuk memenangkan perang ini. Sekte manapun bisa mengalami kecelakaan, tapi Luan tidak bisa. Kekuatan utama dari pertempuran ini adalah guru surgawi tingkat 9 kita. Li Tang segera berkata dengan dingin, kenapa dia harus pergi. Kamu juga mengatakan bahwa guru surgawi tingkat 9 adalah kekuatan utama, bukan satu-satunya kekuatan. Su Kuming memandang Li Tang dan berkata dengan dingin, kita sudah membahasnya kemarin. Kali ini, kita tidak bisa hanya memiliki guru surgawi tingkat 9. Semua Sekte juga harus mengirimkan tetua mereka untuk berkoordinasi dengan kita. Luan adalah seorang guru surgawi tingkat 8 yang luar biasa dan pemimpin Liga Es dan Api, bahkan kami, para pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte, harus mengambil tindakan secara pribadi. Kata-kata Su Kuming membuat Li Tang semakin cemberut, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang kemarin semua orang sudah berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan jika ingin mengambil tindakan. Master surgawi tingkat 9 bertanggung jawab memasuki Danolingi untuk bertarung dengan binatang aneh tingkat 9, sementara para tetua dari semua Sekte bertanggung jawab untuk mencegat dan membunuh semua Raja Buaya tingkat 8 di dataran di luar Danolingi. Karena mereka akan mengambil tindakan, mereka harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Biarpun mereka tidak bisa membunuh mereka semua, mereka harus membiarkan Raja Buaya yang tersisa melarikan diri kembali ke laut. Ini akan menjadi operasi besar pertama setelah Sekte tersebut bersembunyi. Itu harus menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi jika mereka membiarkan Luan mengambil tindakan karena mereka membutuhkan guru surgawi tingkat 8, bukankah itu terlalu terburu-buru? Apakah mereka membutuhkan Luan? Sekarang kekuatan Luan memang sangat kuat, tetapi Sekte tersebut tidak membutuhkannya. Kakak Su benar, Cu San Juan, pemimpin Sekte Pembuka Gunung, segera mendukungnya. Jika kita semua pergi, maka pemimpin Ice Fire Alliance juga harus pergi. Pemimpin Liu, jangan bilang kamu pergi sendiri. Meskipun kami semua tahu bahwa Anda adalah pemimpin aliansi APS, kami tidak bodoh dalam menentukan siapa pemimpin sebenarnya. Setiap orang yang sudah mengangkat tangan memandang Su Ke Ming dan Cu San Juan. Keduanya sengaja mempersulit Ice Fire League. Liga APS tidak hanya tidak setuju untuk membiarkan Luan bertarung, tetapi mereka juga tidak setuju. Maka seseorang segera memperdebatkan Ice Fire League. Saya setuju. Saat orang yang hendak berdebat membuka mulutnya, suara Liu Yi terdengar. Semua orang terkejut dan cepat menoleh untuk melihat Liu Yi. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, termasuk sekutu aliansi S dan APS dan mereka yang tidak mengangkat tangan. Apa katamu? Su Ke Ming jelas linglung saat dia bertanya seolah dia tidak mendengar dengan jelas. Aku bilang aku setuju. Liu Yi memandang Su Ke Ming, matanya dipenuhi rasa dingin dan ejekan. Dia berkata, Luan akan pergi bersamamu, tidak seperti beberapa pengecut. Anda, Su Ke Ming mengatupkan giginya. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Liu Yi. Liu Yi sama sekali tidak peduli dengan sikap Su Ke Ming. Di matanya, Su Ke Ming tidak berbeda dengan tumpukan lumpur. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Ke Ming saat dia mengangkat tangannya lagi. 21 orang mengangkat tangan. Segera, semua orang menarik napas dalam-dalam. Lebih dari 2 per 3 orang mengangkat tangan, yang berarti operasi ini telah disetujui. Bahkan jika beberapa sekte tidak mengangkat tangan, mereka tetap harus pergi. Kalau tidak, mereka akan menentang aliansi. Segera, Wang Yang Cheng menoleh untuk melihat pemimpin sekte dari sekte surga tersembunyi, Zantian, dan berkata dengan suara rendah, pemimpin sekte Zan, seharusnya tidak ada masalah lagi, kan? Semua orang memandang Zantian. Bagaimanapun, sekte surga tersembunyi berbeda dari sekte lainnya. Terutama di antara sekte yang tidak mengangkat tangan, tidak diragukan lagi mereka adalah yang terkuat. Jika sekte surga tersembunyi setuju, sekte lain tidak punya hak untuk menolak. Zantian memandang semua orang yang melihatnya dan akhirnya memandang Wang Yang Cheng. Dia sedikit mengernyit dan hanya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Yang Cheng. Suasananya sangat mencekam. Semua orang diam-diam menunggu tanggapan Zantian. Akhirnya, setelah beberapa napas, Zantian mengangguk sedikit dan berkata, karena keputusan telah disetujui, sekte surga tersembunyi secara alami setuju untuk mengambil tindakan. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang yang mengangkat tangan mengangguk. Sekte yang tidak mengangkat tangan gemetar. Mereka tahu bahwa tidak perlu berjuang lagi. Sekarang sudah pasti, mustahil untuk tidak berpartisipasi dalam operasi ini kecuali mereka meninggalkan aliansi. Namun, meskipun mereka ingin meninggalkan sekte mereka, mereka harus melakukannya sebelum pemungutan suara dan bukan setelah pemungutan suara. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi musuh sekte tersebut. Benar saja, setelah Zantian mengangkat tangannya, empat sekutu di kam yang sama mengangkat tangan mereka satu demi satu. Sekte Cahaya Segudang, Sekte Sembilan Pedang, Sekte Guimen, dan Sekte Pembuka Gunung juga mengangkat tangan. Hanya Sukeming yang belum mengangkat tangannya. Jelas sekali, mata semua orang tertuju pada Sukeming. Di bawah tekanan semua orang, Sukeming ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak mengutarakannya. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya. Baiklah, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam saat melihat itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, karena semua sekte telah setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini, kami akan membahas rincian spesifik operasi tersebut, termasuk jumlah orang yang akan dikirim dan waktu untuk mengambil tindakan. Huang Ding benar, tetapi untuk sekte ini, mereka telah membuat rencana rincin dan mendiskusikannya secara langsung. Karena operasi ini sangat penting, maka pembahasannya juga sangat panjang. Semua orang sepakat bahwa operasi akan dilakukan setelah tujuh hari. Dengan cara ini, kewaspadaan awal klan Raja Buaya secara bertahap akan meredah, mengira bahwa itu hanyalah manusia penyusup. Bahkan jika klan Raja Buaya benar-benar meminta bantuan dari koalisi binatang, kemungkinan besar mereka akan pergi dalam tujuh hari. Menurut aturan, semua master sekte dan sekte harus diberangkatkan. Pada saat yang sama, masing-masing sekte akan mengirimkan seorang guru surgawi tingkat sembilan, yang tepatnya adalah enam puluh guru surgawi tingkat sembilan untuk bertarung melawan kurang dari dua puluh binatang surgawi tingkat sembilan dari klan Raja Buaya. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Hanya dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan gagal. Pada saat yang sama, banyak guru surgawi tingkat delapan akan diberangkatkan. Setiap sekte akan mengirimkan seratus tetua. Secara total, akan ada tiga ribu guru surgawi tingkat delapan. Liu Yi secara langsung menyatakan di depan semua orang bahwa Ice Fire Alliance akan mengirimkan tim yang terdiri dari dua puluh master surgawi tingkat delapan. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan sekte, Luan dan Yao akan berpartisipasi dalam pertempuran pada saat yang sama. Nada suara Liu Yi sangat tegas, tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka pasti terkejut. Mereka tidak menyangka Yao juga akan berpartisipasi. Jika Luan dan Yao bergabung dalam pertempuran, ditambah 20 master surgawi tingkat delapan, setidaknya aliansi APS tidak akan lebih lemah dari sekte dalam pertempuran master surgawi tingkat delapan. Kali ini diskusinya berlangsung lama, dan mereka baru berangkat saat hampir tengah malam. Rencana aksi utama telah diselesaikan, termasuk beberapa rincian penting. Adapun tujuh hari tersisa, mereka bisa terus berkumpul dan berdiskusi. Setelah pertemuan, semua orang kembali ke sekte masing-masing dan segera mengerahkan personel tempur. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, di bawah dataran, aliansi APS. Ketika Liu Yi sedang rapat, kenam wanita itu menunggu di kantor dan tidak pergi. Jadi ketika Liu Yi kembali, kenam wanita itu segera berdiri dan mengelilinginya. Bagaimana itu, si cantik yang bertanya. Sudah berlalu, kata Liu Yi dengan serius, semua sekte akan berpartisipasi dalam operasi ini. Kenam wanita itu kaget saat mendengarnya. Mereka tidak tahu apakah mereka harus senang atau khawatir. Karena jika operasi itu lolos, Luan dan Yao akan ikut berperang. Benar sekali, ini adalah sesuatu yang telah diputuskan sebelumnya. Dua hari yang lalu, Luan kembali, dan keluarganya telah membicarakan masalah ini. Luan telah mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Meskipun pelatihan di luar memiliki efek tertentu, hal itu tidak jelas dan tidak memenuhi persyaratan Luan. Partisipasinya dalam pertempuran ini dapat membantu mengurangi korban sekte tersebut, dan dia juga dapat melatih dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin pergi. Luan akan pergi, dan Yao juga ingin pergi. Bukan karena dia ingin melindungi Luan. Saat ini dia mungkin bukan lawan Luan, tapi dia ingin berlatih seperti Luan. Entah karena Fuyu sangat menghargainya, atau karena Yao ingin menjadi lebih berharga di sisi Luan, dia ingin berlatih seperti Luan. Luan tidak membujuk Yao karena apa yang dikatakan Yao adalah apa yang dikatakan Luan kepada ketujuh wanita itu. Jika Luan bisa membujuk Yao, itu berarti dia bisa meyakinkan dirinya sendiri. Karena tidak punya pilihan, Luan hanya setuju dengan rencana Yao. Dalam tujuh hari berikutnya, Luan kembali pada hari keempat. Liu Yi memberitahu Luan tentang operasi itu. Setelah Luan mengetahuinya, dia tidak pergi berlatih. Dia menunggu tiga hari berikutnya berlalu dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. 2513 Tujuh hari kemudian, pada siang hari. Di ruang bawah tanah yang luas, ada lebih dari tiga ribu orang berdiri di sana saat ini. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, bahkan kurang dari tanah suci sebuah negara kecil, tiga ribu orang ini adalah kekuatan tempur terkuat di seluruh delapan benua kuno. Ada 60 guru surgawi tingkat sembilan, 3021 guru surgawi tingkat delapan, dan seorang ahli di puncak alam abadi tinggi, yang hanya berjarak satu langkah dari alam abadi surga. Benar? 30 sekte dan persatuan APS, 31 keluarga, semuanya ada di sini, menunggu perintah. Operasi ini sangat rahasia, hanya guru surgawi tingkat sembilan yang mengetahuinya sebelumnya. Bahkan para tetua inti baru mengetahuinya pagi ini. Mereka mengumpulkan semua tetua sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Master Sekte dan Master Sekte dan segera datang ke sini. Dari sini terlihat betapa rahasianya operasi ini. Mereka takut informasi sekecil apapun akan bocor. Namun, meski berkumpul pada siang hari, namun operasi akan dilakukan pada tengah malam. Dengan kata lain, semua orang harus menunggu di sini sampai tengah malam. Selama tujuh hari diskusi, tugas khusus untuk guru surgawi tingkat sembilan telah ditetapkan. Hal yang sama juga terjadi pada guru surgawi tingkat delapan. Khusus untuk guru surgawi tingkat delapan, rute dan area tanggung jawab sangatlah penting. Setiap sekte atau kam ditugaskan ke area berbeda untuk memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab dapat ditemukan jika ada masalah. Guru surgawi tingkat delapan yang hadir sedikit bingung, terutama setelah mereka berkumpul di sini. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan menjalankan misi penting hari ini. Semua orang sangat gugup. Ini bukanlah masalah kecil. Adegan menjaga tujuh area aman masih tergambar jelas di benak setiap orang. Operasi ini mungkin tidak lebih buruk dari itu, belum lagi keberadaan binatang mistis tingkat sembilan. Dua puluh tetua dari Ice Fire Union juga sangat bingung. Mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Luan tidak ada di antara mereka, tapi di antara Master Sekte dan Master Sekte. Meskipun Luan tidak cukup kuat, seseorang harus pergi dan berdiskusi serta mengambil tanggung jawab. Yao berdiri bersama dua puluh orang itu. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, Ling Chong, Jiang Zou, Gao Suhan, dan yang lainnya semuanya ada di sini, tapi Cheng Ping tidak. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas Liga Surgawi. Di antara dua puluh orang, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, tetapi bahkan ekspresi mereka sangat serius dan jelek. Yao memandang ke dua puluh orang itu dan dengan lembut menghibur mereka. Jangan terlalu khawatir, Luan dan aku akan selalu bersamamu. Apapun yang terjadi, kamu akan lebih aman daripada guru Surgawi level delapan lainnya. Mendengar kata-kata Yao, ke-dua puluh dari mereka menunjukkan sedikit senyuman pahit dan mengangguk. Mereka benar-benar ingin menjadi riang seperti Yao, tetapi kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka melakukannya. Namun, apa yang dikatakan Yao memang benar. Setidaknya, mereka memiliki dua ahli yang luar biasa. Ada pun para tetua sekte lain, mereka hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Benar, wajah para tetua sekte lain sangat jelek. Awalnya, operasi harian sekte tersebut relatif aman. Sekarang mereka tiba-tiba harus menjalankan misi dengan formasi sebesar itu, jantung mereka berdebar sangat kencang hingga rasanya seperti akan meledak. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika enam puluh guru Surgawi tingkat sembilan bertarung melawan kurang dari dua puluh raja buaya tingkat sembilan, masih akan ada ketegangan. Bahkan jika itu adalah kemenangan yang pasti, jika salah satu dari binatang mistik tingkat sembilan berhasil melarikan diri dari pengepungan, itu berarti pasti akan ada tetua sekte yang akan diserang oleh binatang mistik tingkat sembilan. Itu bukanlah pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Tidak peduli seberapa terlukanya binatang ajaib peringkat sembilan, mereka pastinya bukan tandingannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang mengetahui dengan jelas bidang yang mereka kuasai. Akhirnya, langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Klan Raja Buaya beristirahat di malam hari. Tengah malam adalah waktu terbaik untuk menyerang. Akhirnya, sudah tengah malam. Seluruh ruang bawah tanah menjadi sunyi senyap, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Di tengah malam, semua orang sangat terjaga, dan indera ketuhanan mereka sangat tegang. Kalaupun ada suara, itu adalah suara menelan ludah. Semua orang mengepalkan tangan mereka, termasuk master surgawi tingkat sembilan. Waktunya telah tiba, setelah menyapa guru surgawi tingkat sembilan, Luan kembali ke para tetua aliansi APS. Melihat Luan telah kembali, Dong Hua Sundan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan menjadi lebih tenang. Luan dan Yao saling berpandangan. Hati mereka tidak rileks, tapi juga tidak gugup. Sebaliknya, mereka mempertahankan ketenangan dan ketenangan terbesar. Keduanya berdiri berdampingan, menunggu guru surgawi tingkat sembilan di depan memberi perintah. Orang yang memberi perintah tak lain adalah Huang Ding. Dalam operasi ini, meskipun Wang Yang Cheng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya, Huang Ding adalah orang kedua. Wang Yang Cheng sedang tidak mood untuk memimpin, jadi dia membiarkan Huang Ding memotivasi semua orang. Dari siang sampai sekarang, semua orang sudah berada di sini selama 12 jam. Suara Huang Ding sangat keras dan jelas. Kekuatannya yang kuat membuatnya sangat percaya diri, memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Setiap orang yang mendengarnya gemetar, seolah kepercayaan diri mereka juga meningkat. Saya tahu bagi semua orang, operasi ini sangat mendadak dan membuat semua orang lengah. Huang Ding berkata dengan lantang, tetapi di dunia ini, tidak ada masalah yang dipersiapkan dengan baik. Dari awal ketika binatang aneh menyerbu wilayah manusia kita, hingga sekarang mereka membuat kekacauan di mana-mana, tidak ada yang selamat. Mereka telah menjadi ancaman bagi umat manusia. Dan kali ini, adalah waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Ini juga merupakan awal sebenarnya dari balas dendam kita. Suara Huang Ding bahkan lebih keras saat dia berkata, kita akan mulai dengan klan Raja Buaya dan mengusir ras ini dari daratan satu per satu. Kami akan mengambil kembali kekuasaan penguasa di daratan sedikit demi sedikit dan memberi tahu binatang aneh ini bahwa manusia tidak boleh dianggap enteng. Kemudian, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Kali ini, mari bekerja sama dan bunuh semua musuh kita. Jangan biarkan siapapun hidup. Jangan biarkan siapapun hidup. Jangan biarkan siapapun hidup. Semua orang berteriak sekuat tenaga. Beberapa dari mereka bahkan berteriak hingga tenggorokannya serak. Ini bukan sekadar teriakan. Itu adalah cara untuk menghilangkan rasa takut dan panik di hati mereka dan secara paksa mencuci otak diri mereka sendiri agar menjadi teguh. Setidaknya ada satu hal yang benar. Semakin takut seseorang di medan perang, semakin panik perasaannya, dan semakin besar kemungkinannya untuk mati. Hanya dengan menunjukkan kekuatan luar biasa dia bisa bertahan. Mendengarkan raungan lebih dari 3.000 guru surgawi tingkat 8, bahkan 60 guru surgawi tingkat 9 menarik nafas dalam-dalam, saling memandang, dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Operasi ini adalah untuk berhasil atau mati saat mencoba. Tidak ada yang punya jalan keluar, termasuk mereka. Kecuali mereka menghadapi koalisi binatang aneh, mereka tidak dapat mundur dalam keadaan apapun. Biarpun mereka tidak bisa mengalahkan klan Raja Buaya, mereka tidak boleh mundur. Ayo pergi. Huang Ding berteriak. Ayo pergi. Semua orang berteriak. Kemudian, 31 keluarga membuka portal teleportasi mereka sendiri dan masuk ke dalamnya untuk bergegas ke garis depan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Ribuan mil jauhnya dari Danau Lingyi. Sebanyak 31 portal teleportasi besar mengelilingi Danau Lingyi, membentuk lingkaran besar. Itu benar. Ini adalah portal yang ditinggalkan oleh 31 keluarga sebelumnya. Baik itu guru surgawi tingkat 9 atau tingkat 8, mereka semua melewati portal dan tiba di lokasi yang sama. Sesuai aturan, mereka berangkat tepat waktu pada tengah malam lewat seperempat. Master surgawi tingkat 9 maju ke Danau Lingyi dengan kecepatan yang sama. Selama proses tersebut, mereka mencoba melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang klan Raja Buaya di dataran sebanyak mungkin untuk mengurangi tekanan pada master surgawi tingkat 8 di pinggiran. Namun, mereka tidak boleh menunda kecepatannya. Ketiga puluh orang itu telah menyiapkan titik mereka sendiri di sekitar Danau Lingyi. Setelah masuk, mereka bisa merasakan keberadaan orang-orang terdekat satu sama lain, sehingga membentuk garis pertahanan yang kuat. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu titik terobosan. Kemungkinan besar Raja Buaya tingkat 9 akan melarikan diri. Dan jika salah satu dari mereka lolos, itu akan menjadi pukulan fatal bagi guru surgawi tingkat 8 di pinggiran. Adapun master surgawi tingkat 8, mereka juga harus maju dengan kecepatan yang sama. Namun, mereka harus berhenti ketika berada sekitar seribu mil jauhnya dari Danau Lingyi. Pertama, mereka harus menghindari cedera oleh guru surgawi tingkat 9. Kedua, mereka harus membentuk lingkaran pertahanan yang utuh. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan Raja Buaya melarikan diri, tidak peduli betapa lemahnya mereka. Pada saat ini, di arah selatan Danau Lingyi, portal teleportasi terbuka. 22 orang keluar dari sana. Mereka adalah orang-orang dari Ice Fire Alliance. Sebagai keluarga yang berkontribusi paling sedikit, Luan dan Yao pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mereka sangat ketat terhadap diri mereka sendiri di garis pertahanan guru surgawi tingkat 8. Sebentar lagi, sudah lewat tengah malam. Ayo pergi, perintah Luan. Segera, kedua puluh dua orang itu bergerak maju bersama dan terbang menuju langit malam di depan mereka. 2.514 Operasi telah resmi dimulai. Tidak diragukan lagi, kekuatan guru surgawi tingkat 9 jauh melebihi guru surgawi tingkat 8. Oleh karena itu, semua guru surgawi tingkat 9 menghilang dalam sekejap dan bergegas menuju Danau Rohyi dengan kecepatan yang sama. Kecepatan master surgawi tingkat 8 sangat lambat jika dibandingkan. Tentu saja itu hanya sebagai perbandingan. Mereka masih menunggu di tepi dataran spirit Yi, siap mengepung dan membunuh semua raja buaya yang melarikan diri. Ledakan 60 tingkat 9 guru surgawi bergerak menuju Danau Rohyi dengan kecepatan tinggi, membentuk lingkaran sempurna. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Karena mereka telah tiba di Danau Rohyi, tak satupun dari guru surgawi tingkat 9 yang berpikir untuk pergi, apalagi dengan sengaja tertinggal. Jika tidak, mereka akan memberi kesempatan kepada buaya tingkat 9 untuk menerobos dan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jarak beberapa ribu mil bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9. Segera, 60 dari mereka memasuki dataran Danau Spirit Yi. Sedikit lebih dalam, mereka bisa melihat banyak raja buaya di tanah, seperti yang dikatakan Wang Yang Cheng. Raja buaya ini paling banyak berada di tingkat 8. Mereka bahkan tidak bisa menyadari guru surgawi tingkat 9 di langit, jadi mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Di langit, serangan jarak jauh berjatuhan satu demi satu. Raja buaya di dataran bahkan tidak sempat bereaksi, apalagi menghindar atau bertahan. Hidup mereka tidak ada di tangan mereka. Ketika tubuh mereka benar-benar meledak atau menghilang, mereka bahkan tidak menyadarinya. Tapi ini juga bagus. Setidaknya tidak ada rasa sakit atau ketakutan saat mereka meninggal. Ledakan Di bawah serangan Master Surgawi tingkat 9, sejumlah besar reruntuhan muncul di dataran Spirit Yi dan menyebar dengan cepat ke arah pedalaman tanpa henti. Dimanapun serangan itu terjadi, tidak ada Raja Buaya yang selamat. Namun, Danau Spirit Yi terlalu besar. Luasnya hampir 3 perempat dari Shocking Water Lake, dan Shocking Water Lake berukuran setengah dari sebuah negara kecil. Bahkan jika 60 guru surgawi tingkat 9 datang ke Danau Roh Yi, serangan mereka tidak dapat sepenuhnya terhubung. Itu benar. Bahkan ketika mereka sampai di danau, ada celah yang sangat besar. Ini berarti kurang dari separuh Raja Buaya di dataran terbunuh. Raja Buaya tingkat rendah ini harus diserahkan kepada guru surgawi tingkat 8 di luar. Ketika 60 guru surgawi tingkat 9 tiba di Danau Roh Yi, ditambah dengan serangan mereka yang terus-menerus, Raja Buaya di bagian terluar Danau Roh Yi merasakan mereka. Namun, karena Danau Roh Yi terlalu besar, Raja Buaya paling banyak hanya dapat merasakan satu guru surgawi tingkat 9. Ia mengira hanya ada satu guru surgawi tingkat 9, jadi ia segera menyerang. Gemuruh. Raja Buaya tahap 9 keluar dari danau. Tubuhnya yang sangat besar membubung ke langit, dan segera melepaskan kekuatan petir menuju guru surgawi tingkat 9. Melihat ini, guru surgawi tingkat 9 tidak melakukan serangan langsung. Dia memilih untuk menghindar dan mengelilingi Raja Buaya pada saat yang sama, terbang menuju bagian dalam Danau Roh Yi dengan kecepatan tinggi. Itu benar, ini adalah rencana yang telah diputuskan oleh sekte tersebut. Itu berarti tidak terlibat dalam pertempuran di awal. Begitu mereka menemukan Raja Buaya peringkat 9, mereka akan segera membawanya ke kedalaman dan mengumpulkan rekan satu tim sebanyak mungkin sebelum menyerang. Tentu saja, jika Raja Buaya peringkat 9 tidak mengejar mereka, atau jika ia menyadari bahwa ada terlalu banyak manusia, ia tetap harus menghentikannya. Namun, menurut analisis semua orang, kemungkinan hal itu terjadi sangat rendah. Alasannya sederhana. Bahkan jika Raja Buaya peringkat 9 bertemu dengan dua, atau bahkan empat atau lima manusia, itu tidak masalah. Lagipula, Raja Buaya peringkat 9 akan mengira jumlah manusianya hanya sebanyak itu. Namun, ada hampir 20 Raja Buaya di pihak mereka. Hanya ketika semua orang dan Raja Buaya tipe 9 telah berkumpul di tengah Danau Lingyi barulah Raja Buaya tipe 9 menyadari betapa banyak orang yang ada di sana. Namun, saat itu sudah terlambat. 60 orang melawan kurang dari 20 Raja Buaya peringkat 9. Itu tiga lawan satu. Selama tidak ada bala bantuan dari binatang eksotis lainnya, sekte tersebut masih sangat percaya diri. Gemuruh. Manusia sedang terbang di depan. Tentu saja, Raja Buaya peringkat 9 tidak akan melepaskan manusia manapun yang terbang melintasi wilayah mereka. Tujuh hari yang lalu, manusia telah melarikan diri dan membuat semua Raja Buaya peringkat 9 marah. Sekarang setelah manusia menerobos masuk ke wilayah mereka lagi, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengejar mereka. Itu benar. Setelah Wang Yang Cheng memasuki Danau Lingyi sebelumnya, klan Raja Buaya tidak melapor ke aliansi binatang eksotis. Ini persis seperti prediksi Liu Yi. Mereka khawatir ras lain akan menginginkan Danau Lingyi. Sebagai ras dari wilayah laut paling selatan, mereka tidak bisa merendahkan harga diri dan meminta bantuan ras lain. Situasi saat ini tidak berubah sejak tujuh hari lalu. Master surgawi level 9 dari sekte itu terbang tinggi di langit. Seperti yang dikatakan Wang Yang Cheng, kecepatan adalah kelemahan Raja Buaya peringkat 9. Namun, itu hanya bersifat relatif. Tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dengan Wang Yang Cheng. Beberapa orang berada dalam bahaya ketika mereka membawa Raja Buaya peringkat 9 ke pedalaman, dan beberapa bahkan terluka. Untungnya, cederanya tidak serius. Raja Buaya peringkat 9 ini berhasil jatuh ke dalam perangkap. Menurut rencana sekte tersebut, mereka mengikuti manusia dan menuju ke pusat Danau Lingyi. Segera, semakin banyak manusia muncul dalam jangkauan persepsi setiap Raja Buaya peringkat 9. Mereka juga bertanya-tanya mengapa teman mereka tidak merasakannya dan datang membantu. Namun, Danau Lingyi sangatlah besar. Kemungkinan besar teman mereka tidak ada. Namun, pemimpin klan harus berada di area inti. Mereka mengira itu akan cukup selama mereka mengejar manusia ini sampai ke area tengah. Pemikiran ini membuat mereka memasuki rencana sekte tersebut dengan lebih proaktif. Akhirnya, seluruh manusia dan Raja Buaya peringkat 9 memasuki area tengah Danau Lingyi. Yang disebut area tengah, menurut desain 60 orang, berarti setiap orang sudah bisa merasakan kehadiran satu sama lain di medan perang. Setiap Raja Buaya peringkat 9 dapat beranggotakan 3 orang, dan mereka harus berada dalam area yang ditentukan. Dengan cara ini, mereka bisa saling menjaga. Saat ini, kurang dari 20 Raja Buaya peringkat 9 masih bermimpi mengejar 3 manusia di depan mereka hingga pemimpin klan di tengah. Sekalipun mereka tidak bertemu satupun teman mereka di sepanjang jalan, mereka tidak terlalu peduli. Namun, ketika mereka mengira akan berhasil, ketiga manusia di depan tiba-tiba berhenti. Mereka mengubah postur melarikan diri mereka, dan dalam sekejap, niat membunuh mereka menembus langit dan danau, langsung menyelimuti Raja Buaya peringkat 9. Ketika Raja Buaya peringkat 9 melihat perubahan mendadak pada sikap ketiga manusia itu, ia langsung terpana. Ia sama sekali tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras untuk memanggil teman-temannya. Namun, ia terus berteriak sepanjang jalan, namun tidak ada respon dari Raja Buaya peringkat 9. Namun, ketika mereka mendengar auman keras Raja Buaya peringkat 9, ketiga manusia di udara menjadi sangat bingung dan kesal. Untuk membungkam Raja Buaya peringkat 9, mereka bertiga segera menyerang. Seketika, kekuatan mengerikan turun dari langit. Kekuatan gabungan dari tiga guru surgawi tingkat 9 benar-benar menakutkan. Kekuatan yang dihasilkan juga sangat kuat. Dalam sekejap, lebih dari 10 ribu kaki danau itu ditelan dan diselimuti, dan area yang terkena dampaknya bahkan lebih jauh lagi. Gemuruh. Hampir di saat yang bersamaan, area tengah Danau Lingyi meledak. Momentumnya begitu besar sehingga medan perang yang berbeda bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Itu telah sepenuhnya mencapai tujuan sekte yang telah ditentukan. 16. Dari luar hingga dalam, ada total 16 Raja Buaya peringkat 9. Tentu saja, ini bukanlah jumlah totalnya. Di langit di atas Danau Lingyi, di timur, selatan, barat, dan utara, ada empat sosok yang sangat kuat yang langsung melintasi garis pertahanan luar medan perang dan menuju lebih dalam ke dalam danau. Mereka tidak lain adalah Wang Yang Cheng dari Sekte Yin Yang Ilahi, Huang Ding dari Sekte Terene, Mo Che dari Sekte Pemakan Langit, dan Zantian dari Sekte Surga Tersembunyi. Tanpa diragukan lagi, kekuatan mereka berempat termasuk yang teratas di sekte tersebut. Tentu saja, mereka berempat harus menuju ke tengah untuk melawan pemimpin klan Raja Buaya. Faktanya, ketika keputusan ini diambil, Zantian selalu menolaknya karena tidak ingin bertarung di depan orang luar. Sejak Zantian menjadi terkenal hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bertarung. Namun, sikap Zantian ditolak mentah-mentah oleh tiga orang lainnya. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Di depan umum, dengan kekuatan Zantian, dia harus memikul tanggung jawab ini. Secara pribadi, mereka bertiga sangat ingin melihat seberapa kuat Zantian dan metode apa yang dia miliki. Ledakan. Mereka berempat bergegas ke posisi paling tengah dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari kecepatan 60 orang tadi. Alasannya sangat sederhana. Mereka khawatir pemimpin klan Raja Buaya di tengah akan melarikan diri atau meminta bala bantuan. Kecepatan mereka berempat terlalu cepat. Apalagi jaraknya pun sudah sangat dekat. Mereka segera berkumpul di tengah Danau Lingyi dan merasakan nafas satu sama lain. Setelah merasakan nafas, mereka berempat bertindak sesuai aturan. Mereka tidak peduli jika ada Raja Buaya peringkat 9 di dasar danau. Mereka langsung menyerang. Gemuruh. Segera, lebih dari 20 ribu kaki di tengah Danau Lingyi meledak, mencapai dasar danau. 2515. Di atas Danau Lingyi, di medan perang. Li Tang, Li Pansing, dan Yan Min bersama-sama menghadapi Raja Buaya peringkat 9. Karena setiap sekte mengirimkan dua orang, dan setiap medan perang memiliki setidaknya tiga orang, kekuatan masing-masing pihak pasti akan terlihat di depan sekte lain, termasuk kekuatan pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Dengan kata lain, setelah pertempuran ini, kekuatan banyak sekte dan pemimpin sekte akan terungkap ke publik. Di medan perang ini, Li Tang, sebagai pemimpin sekte Huayue Sekte, secara alami adalah yang terkuat. Itu terlihat dari serangan pertama, dan Yan Min juga melihat dengan jelas bahwa kekuatannya berada di atas miliknya. Namun, Li Tang jelas tidak berusaha sekuat tenaga sekarang. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat antara dia dan pemimpin sektenya. Namun, fokus utama semua orang masih pada Raja Buaya peringkat 9. Mereka bisa memikirkan kekuatan sekte lain nanti. Semuanya harus diselesaikan dulu, dan tidak boleh ada kesalahan. Serangan gabungan ketiganya tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki jangkauan yang luas. Raja Buaya peringkat 9 tidak bisa melarikan diri sama sekali. Raja Buaya peringkat 9 menerima serangan satu orang secara langsung. Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam Raja Buaya peringkat 9 hingga ke dasar danau. Air danau di sekitarnya meledak, dan dasar danau setinggi 40 ribu kaki dapat terlihat dengan jelas. Bahkan ada lubang yang sangat besar. Mereka bertiga senang karena serangan pertama mereka efektif. Dengan cara ini, Raja Buaya peringkat 9 tidak akan bisa melarikan diri. Namun, saat mereka bertiga hendak bersantai, mereka mengerutkan kening lagi. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar. Suara mengerikan itu menyebabkan ketiga orang di udara merasakan sakit di telinga mereka. Bukan hanya telinga mereka, bahkan lautan kesadaran mereka pun bergetar hebat. Ini bukan sekedar auman biasa. Setelah mengaum, Raja Buaya peringkat 9 benar-benar keluar dari lubang yang dalam, bergegas ke langit, dan menyerang mereka bertiga lagi. Kemunculan adegan ini mengejutkan mereka bertiga. Tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga melihat dengan jelas bahwa Raja Buaya peringkat 9 menerima serangan Lipan Sing secara langsung. Namun dari segi pergerakan dan momentum tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, malah menjadi lebih ganas. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar. Selain Wang Yang Cheng, hampir tidak ada guru surgawi tingkat 9 lainnya yang memasuki wilayah laut paling selatan. Bahkan Wang Yang Cheng hanya masuk sekali, dan dia dengan cepat melarikan diri dengan luka serius setelah bertemu dengan suku Flaming Lion. Wang Yang Cheng sangat kuat, jadi tentu saja, dia memiliki standar yang tinggi. Di mata Wang Yang Cheng, kekuatan Raja Buaya berbeda dari yang lain. Apakah Raja Buaya peringkat 9 ini tidak terluka? Dia memang terluka, mustahil untuk menahan serangan Master Surga Level 9 tanpa terluka. Namun, kulit logam suku Raja Buaya terlalu keras. Entah itu kemampuannya untuk menahan atau menangkis serangan, itu di luar pengetahuan umum 8 benua kuno. Setiap ras yang bisa memasuki wilayah laut paling selatan sangatlah kuat, belum lagi klan Raja Buaya diusir dari daratan dan selamat dari perang laut. Meskipun mereka tidak sekuat suku macan langit dan suku singa menyala, mereka jelas tidak bisa dianggap enteng. Ketika Raja Buaya Orde ke-9 berada di tengah langit, ia membuka mulutnya yang besar lagi, dan bola petir besar dengan diameter lebih dari 10 ribu zang melesat ke arah ketiganya. Melihat ini, mereka bertiga segera mengaktifkan pertahanannya dan menghindar. Mengingat jarak di antara mereka, menghindari serangan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, saat mereka bertiga berhasil menghindari jalur bola petir, bola petir tiba di tengah-tengah mereka bertiga dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Bola petir seribu zang meledak seketika. Kecepatan ledakannya lebih cepat dari yang bisa mereka hindari bertiga. Bola petir seribu zang segera berubah menjadi benda petir dengan diameter lebih dari 70 ribu zang, menelan ketiganya sepenuhnya. Di dalam tubuh petir ini, petir itu seperti air laut dengan arus bawah yang sangat kuat melonjak. Namun, ini bukanlah air laut. Air laut tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Setiap sambaran petir memiliki daya potong yang kuat. Ditambah dengan lonjakan yang cepat, itu menjadi ancaman besar bagi mereka bertiga. Baik sekte bulan bunga maupun sekte hujan berkabut tidak pandai bertahan. Sebaliknya, pertahanan sekte bunga bulan relatif lebih baik. Namun, ketika Yan Min dari Misti Rain sekte menghadapi serangan seperti itu, pertahanannya segera hancur. Ledakan. Ledakan. Kekuatan ledakan masih melonjak ke arah luar. Litang menggunakan elemen tanah yang sebening bulan untuk menahan petir di sekitarnya dan dengan paksa mendorongnya menjauh, menciptakan celah besar di badan petir. Meskipun Lipansing tidak sekuat Litang, dia masih bisa memastikan bahwa dia tidak akan terluka oleh tubuh petir itu. Namun, Yan Min tidak seberuntung itu. Dia langsung terluka. Meski tidak terlalu serius, setelah tubuh petir menghilang, darah jelas mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana bisa begitu kuat? Bahkan Litang mengerutkan kening saat dia melihat Raja Buaya Peringkat 9 di bawah. Kekuatan semacam ini bahkan membuatnya merasa seperti sedang bertarung melawan Huang Ding dan Wang Yang Cheng. Ini hanyalah Raja Buaya Peringkat 9 dari klan Raja Buaya. Itu bahkan bukan pemimpin klan. Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sebesar itu? Jika itu masalahnya, bukankah kekuatan rata-rata klan Raja Buaya jauh lebih tinggi daripada manusia? Mereka bertiga memandang Raja Buaya Peringkat 9 di bawah dengan sungguh-sungguh. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan keunggulan absolut mereka dalam jumlah, selama mereka tidak menghadapi bala bantuan binatang aneh, mereka akan dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat, seperti ketika mereka menuju ke negara pengumpulan roh. Namun, mereka menyadari bahwa perkiraan mereka salah total. Faktanya, itu adalah kesalahan besar. Sekarang, kepercayaan diri mereka berkurang drastis. Belum lagi dengan cepat, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Raja Buaya Peringkat 9. Melihat Raja Buaya Peringkat 9 di bawah hendak menyerang lagi, mata Litang menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam posisi pasif. Dia harus mendapatkan kembali inisiatif untuk memaksa Raja Buaya Peringkat 9 mengungkapkan kekurangannya. Segera, Litang melihat kedua orang dikejauhan dan berteriak, aku akan bertarung. Kalian berdua mencari kesempatan untuk menyerang bersama. Itu benar. Daripada ketiganya diserang, lebih baik Litang berinisiatif bertarung sendirian, memaksa Raja Buaya Peringkat 9 untuk bertarung dengannya. Dengan cara ini, dia akan mengungkap banyak kekurangan pada dua lainnya, yang akan sangat meningkatkan peluang mereka. Demikian pula, bertindak sendirian berarti Litang juga akan berada dalam bahaya besar menghadapi Raja Buaya Peringkat 9. Jika dia ceroboh, dia bisa terluka atau bahkan terbunuh. Lipian Xing dan Yan Min melihat Litang bergegas keluar dan terkejut. Lipian Xing ingin menghentikan pemimpin klan, tapi sudah terlambat. Mereka berdua harus menyerang dengan sekuat tenaga untuk mencegah Raja Buaya Peringkat 9 bertarung dengan pemimpin klan. Hanya dengan begitu mereka bisa memastikan keselamatan pemimpin klan. Melihat Litang bergegas mendekat, Raja Buaya Peringkat 9 segera melepaskan kekuatan yang telah disiapkannya. Namun, itu tidak ditujukan pada Litang, tetapi pada dua orang lainnya, memaksa mereka untuk segera menghindar, mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja sama. Menghadapi serangan Litang, Raja Buaya Peringkat 9 tidak takut sama sekali. Ia langsung menerkam fisiknya yang kuat dan ekornya yang kuat memberinya kepercayaan diri yang besar. Selama ekornya mengenai manusia satu kali, ia akan unggul dalam pertarungan normal. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di tengah Danoling Yi, Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Warski menyerang bersama. Ini adalah pertama kalinya mereka berempat menyerang bersama, dan mereka tidak saling berhadapan, melainkan seekor binatang aneh. Selain Wang Yang Cheng, tiga lainnya telah menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, apalagi kartu as mereka. Wang Yang Cheng tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, tetapi tiga orang lainnya menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, serangan mereka cukup kuat. Menurut imajinasi mereka, bahkan jika Raja Buaya Pangkat 9 hanya terkena satu serangan mereka, dia pasti akan terluka. Gemuruh. Keempat kekuatan itu meledak, hanya kekayaan energinya saja yang tidak dapat hilang dalam sekejap. Di bawah benturan empat kekuatan, terlihat jelas bahwa Wang Yang Cheng lebih unggul, sedangkan tiga lainnya memiliki kekuatan yang sama. Tidak ada keuntungan yang jelas. Adegan ini membuat Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che sedikit terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat Warski beraksi. Benar saja, kekuatan Warski termasuk yang teratas. Dia tidak mengecewakan mereka. Segera, energi yang kaya menyebar lebih jauh seiring dengan ledakan. Area inti pusat dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas. Saat mereka berempat melihat keadaan di dasar danau, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tidak lagi memikirkan kekuatan satu sama lain, tetapi melihat ke dasar danau dengan ekspresi serius. Alasan mengapa mereka berempat begitu serius sangatlah sederhana. Tidak hanya ada satu Raja Buaya di dasar danau, tapi dua. 2516. Di pinggiran dataran Lingyi, 3.000 guru surgawi tingkat 8 telah membentuk lingkaran besar, menutupi seluruh dataran Lingyi. Sejujurnya, dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 9, guru surgawi tingkat 8 ini bahkan lebih gugup. Karena datarannya sangat luas, jarak antar semua orang juga sangat jauh. Meski mereka bisa bertemu satu sama lain, itu tetap saja sangat sulit. Begitu klan Raja Buaya tiba, mereka pasti akan bertarung sendirian dan tidak akan bisa saling mendukung. Misinya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan Raja Buaya melarikan diri. Mereka hanya bisa menarik jarak sejauh ini dan tidak bisa bertarung bersama. 20 master surgawi tingkat 8 dari Liga APS juga sama. Mereka semua berpencar dan berdiri di udara ribuan kaki di atas tanah, menunggu. Semua orang merasa sangat gelisah, dan wajah mereka hampir pucat. Jantung semua orang berdebar kencang, bahkan Dong Huasun yang telah mengalami banyak adegan besar pun sama. Meskipun dia pernah ke Laut Utara Kedua, yang akan dihadapi selanjutnya adalah perlombaan di Laut Selatan yang ekstrim. Aneh jika dia tidak takut. Di tengah-tengah 20 orang itu tentu saja ada posisi Luan dan Yao. Jarak keduanya lebih jauh dibandingkan tetua lainnya karena mereka lebih kuat. Yang berbeda dari yang lain adalah mereka berdua sangat tenang. Keduanya tenang dari lubuk hati yang paling dalam, dan mereka bahkan tidak berpura-pura tenang. Mereka tidak pernah takut, dan bahkan memiliki perasaan antisipasi dan keinginan. Entah itu Luan atau Yao, keduanya mendengarkan kata-kata Fuyu. Itu untuk menempatkan suster Yan lebih tinggi, menempatkannya pada situasi yang sama dengan klan Hachiko, dan belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang klan Hachiko. Klan Hachiko pasti tidak akan takut pada binatang aneh ini, dan mereka berdua tentu saja tidak akan takut. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan binatang aneh ini, bagaimana mereka bisa berbicara tentang balas dendam terhadap klan Chu dan Jiang? Kalau begitu, akan lebih cepat bagi Luan untuk menyerah dan memohon belas kasihan. Gemuruh. Gemuruh. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, dan semakin keras. Kecepatan penguatannya sangat cepat. Pada saat yang sama, semua guru surgawi tingkat delapan telah melihat binatang aneh bergegas mendekat. Raja Buaya. Segera, 20 tetua Liga APS menjadi tegang, dan tubuh mereka gemetar karena ketegangan yang berlebihan. Semua orang segera mengepalkan tangan mereka dan bersiap menghadapi musuh, tapi tubuh mereka juga gemetar tanpa henti. Melihat musuh muncul, yang pertama bergerak adalah Yao. Dia mengangkat tangan kirinya, dan staf sihir abadi muncul di tangannya. Saat itu muncul, tubuh Yao dan staf abadi muncul dengan energi nihiliti yang padat. Di luar energi nihiliti adalah rainbow radians. Dalam namaku, aku memberkatimu. Sebelum suara Yao turun, dalam sekejap, dua sinar cahaya keluar, langsung menuju kedua tetua di sebelah kanan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Yao, tetap ada batasnya. Yang terjauh yang bisa dia jangkau hanyalah orang kedua, dan ini adalah sesuatu yang mau bagaimana lagi. Adapun Luan, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan restu Yao, dan ingin bertarung dengan kekuatannya sendiri. Gemuruh. Raja Buaya berlari melintasi dataran. Semakin dekat, semua orang melihat berapa banyak Raja Buaya yang ada. Masih banyak lagi Raja Buaya di barisan depan. Namun, kecepatan Raja Buaya itu jelas tidak cepat. Di mata guru surgawi tingkat 8, itu sangat lambat. Ini tidak berarti Raja Buaya peringkat 8 lemah. Hanya saja para Raja Buaya ini perlu membawa serta keluarganya saat melarikan diri. Tentu saja kekuatan anak-anaknya tidak akan setinggi Raja Buaya. Oleh karena itu, sangat lambat untuk membawa serta keluarga mereka. Namun, Raja Buaya di barisan depan memiliki kekuatan level 8, dan bukan hanya baris pertama yang memiliki kekuatan level 8. Buaya Raja tingkat 8 di depan segera menyadari manusia menghalangi jalan mereka. Mereka segera berhenti dan meminta keluarganya untuk berhenti juga. Raja Buaya ini tampak gelisah. Namun, ketika mereka memastikan kekuatan manusia ini, mereka menjadi semakin marah dan suka membunuh. Mereka meminta keluarga mereka untuk mundur. Setelah itu, Raja Buaya tingkat 8 semuanya keluar. Sambil meraung, mereka semua bergegas menuju manusia di depan. Mengaung. Semua Raja Buaya tingkat 8 mengeluarkan raungan keras. Panjang tubuh mereka hampir mencapai 2000 kaki, dan kecepatan mereka di dataran sangat cepat. Jaraknya dengan cepat diperpendek menjadi kurang dari 10 ribu kaki. Begitu mereka memasuki jarak ini, semua Raja Buaya tingkat 8 melancarkan serangan mereka bersama-sama. Ledakan. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan, mencapai diameter 4000 kaki. Kecepatannya sangat cepat hingga mempesona. Namun jaraknya terlalu jauh. Jarak 10 ribu kaki memberi para guru surgawi terlalu banyak waktu untuk menghindar, dan mereka secara alami menghindar satu demi satu. Suara mendesing. Bola petir menerobos udara. Namun, ketika mereka mencapai Master Surgawi tingkat 8, semua orang sudah berada setidaknya 2000 kaki dari mereka. Lagipula, sebagian besar orang di Liga APS adalah Master Surgawi Laut Dalam. Meski kekuatan mereka tidak sekuat sekte, mereka memiliki pengalaman bertempur yang kaya, terutama pengalaman bertarung melawan binatang buas eksotik. Kekuatan binatang buas eksotik sebagian besar tidak pasti. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Selain itu, mereka percaya bahwa kekuatan mereka tidak sekuat Raja Buaya, sehingga mereka sangat berhati-hati. Namun, ledakan. Seperti yang mereka duga, bola petir ini meledak. Namun, mereka tidak menyangka jangkauan ledakan bola petir ini begitu kuat dan besar. Meski jaraknya sudah 2000 kaki, mereka masih terkena dampaknya. Segera, semua guru Surgawi tingkat 8 dengan cepat mengerahkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan serangan ini. Karena mereka tidak berada di tengah ledakan, ledakan semacam itu tidak dapat menembus pertahanan mereka. Namun, itu menghabiskan kekuatan yang mereka kumpulkan di gelombang pertama, dan itu juga mempengaruhi pengalaman mereka. Dalam waktu singkat yang mereka gunakan untuk menghindar dan bertahan, jarak antara kedua belah pihak telah diperpendek menjadi kurang dari 4000 kaki. Pada jarak sejauh itu, tidak ada cara untuk menghindari konfrontasi langsung. Lebih penting lagi, Raja Buaya tingkat 8 tidak memiliki niat untuk berhenti berlari. Sebaliknya, itu menjadi semakin cepat. Ia melompat dan menyerang Master Surgawi tingkat 8 yang baru saja menyelesaikan pertahanan mereka dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Itu benar. Buaya Raja tingkat 8 ini ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan manusia. Meskipun kekuatan mereka berada di dasar domain Laut Selatan Ekstrim, kekuatan fisik mereka bukanlah yang terlemah. Itu lebih dari cukup untuk melawan manusia. Bang! Menghadapi Raja Buaya tingkat 8, 20 guru Surgawi segera menggunakan kekuatan dan keterampilan terkuat mereka untuk menyerang musuh. Dong Huasun segera mengayunkan tinjunya dan meraung, menara penekan langit. Ledakan! Segera, cahaya kemasan yang menakutkan jatuh dari langit dan bersinar di depan Dong Huasun. Menara penekan langit memiliki tinggi 3000 kaki dan lebar 3000 kaki. Itu kebetulan menekan kepala Raja Buaya tingkat 8. Kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba membuat Raja Buaya merasakan ancaman yang besar. Namun, Raja Buaya tidak berniat mengelak atau mundur. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang berdarah. Mulut menakutkan itu hendak mengenai tepi luar menara penekan langit. Bang! Mulut besar itu bertabrakan dengan menara penekan langit dan benar-benar menggigit menara penekan langit. Tabrakan dan gesekan antara kedua sisi menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Gigi dan tulang Buaya Raja tingkat 8 terasa sakit. Lebih penting lagi, menara penekan langit benar-benar tergigit giginya. Bahkan ada bekas gigi yang dalam di menara penekan langit. Namun, hal itu belum berakhir. Buaya Raja tingkat 8 yang telah menggigit menara penekan langit mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan mulut dan lehernya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ia benar-benar dengan paksa menggigit menara penekan langit dan menghantamkannya ke arah Dong Hua Sun. Dong Hua Sun tercengang. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan menara penekan langit, dia harus mengakui bahwa kendalinya atas menara penekan langit tidak sebaik kekuatan lawan. Menara penekan langit setinggi 3.000 kaki menghantamnya. Dong Hua Sun tidak bisa mengelak tepat waktu. Jika dia terkena menara penekan langit dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Dong Hua Sun pasti akan terluka, dan itu bukan cedera ringan. Jika dia terluka parah sejak awal, dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Itu berarti garis pertahanannya akan runtuh, dan dia akan menjadi orang pertama yang menerobos. Dia tidak mungkin menjadi titik terobosan. Pada saat kritis, Dong Hua Sun meraum marah dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia tidak bisa memaksa menara penekan langit meledak, namun dia segera memilih untuk membuka pintu dan jendela menara penekan langit. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Dia sangat mengenal menara penekan langit, jadi dia bergegas masuk melalui pintu dan jendela di sisi lain. Jika dalam keadaan normal, itu bukan masalah besar. Namun, kecepatannya sekarang sangat cepat. Jika ada sedikit penyimpangan, dia akan tetap menabraknya. Namun, suara mendesing. Dong Hua Sun langsung bergegas keluar dari sisi lain dan berhasil melarikan diri. Dia tidak terluka. Wajah Dong Hua Sun sepucat selembar kertas. Bahkan ketika dia bergegas keluar, dia sangat ketakutan hingga dia dipenuhi keringat dingin dan seluruh tubuh gemetar. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa pertempuran ini akan sangat sulit dan berbahaya sejak awal. 2517. 20 tetua dari Ice Fire Alliance telah resmi terlibat dalam pertempuran. Pertarungan tersebut sangat tragis, bahkan ada yang terluka pada pertemuan pertama. Faktanya, bukan hanya Ice Fire Alliance yang seperti ini. Bahkan sekte yang lebih kuat pun sama. Kekuatan para tetua sekte tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada aliansi APS, tetapi ada satu aspek di mana mereka lebih rendah daripada aliansi APS. Itulah pengalaman bertempur yang sebenarnya, terutama dalam pertarungan hidup dan mati. Master Laut Dalam adalah seorang tokoh dikdaya yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Mereka sudah lama terbiasa dengan pertarungan hidup dan mati. Meskipun mereka gugup, mereka tidak akan membiarkan rasa takut terlalu mempengaruhi kinerja mereka. Namun, itu berbeda untuk sekte-sekte tersebut. Ketika mereka merasakan krisis yang fatal, ditambah dengan binatang aneh yang besar dan ganas di depan mereka, dan lawannya benar-benar berbeda dari manusia sebelumnya, mereka merasakan tekanan meningkat tajam dan kulit kepala mereka terasa kesemutan. Bahkan jika pertempuran telah berlangsung sampai sekarang, momentum Klan Raja Buaya sama sekali tidak sebanding dengan pasukan binatang aneh yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak hanya itu, ada aspek lain yang lebih penting. Sekte tersebut jauh lebih rendah daripada Klan Raja Buaya dalam hal pengalaman tempur sebenarnya. Belum lagi sekte, bahkan Master Laut Dalam di Aliansi APS jauh lebih rendah. Klan Raja Buaya berada di dasar wilayah laut paling selatan. Krisis kelangsungan hidup yang mereka hadapi, ditambah dengan keganasan wilayah laut paling selatan itu sendiri, tentunya bukanlah sebuah keberuntungan bagi mereka untuk bisa bertahan hingga saat ini. Sejak awal, manusia sudah kehilangan momentum. Di depan Klan Raja Buaya, para tetua sekte seperti anak-anak yang belum pernah bertarung dengan orang lain sebelumnya. Momentumnya hancur total begitu pertempuran dimulai. Akibatnya, lingkaran pertahanan besar yang dibentuk oleh 3.000 guru surgawi tingkat 8 segera menghadapi bahaya kehancuran. Awalnya, semua orang berpikir bahwa mereka setidaknya bisa bertahan lebih lama. Mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Semua guru surgawi tingkat 8 telah memasuki pertempuran. Luan dan Yao pada dasarnya sama. Namun, situasi pertarungan keduanya benar-benar berbeda dari yang lain, atau bahkan sebaliknya. Saat Raja Buaya tingkat 8 menyerbu ke depan Yao, aura suci yang terpancar dari tubuh Yao bahkan sangat mengurangi niat membunuh Raja Buaya tingkat 8. Perasaan tunduk dan beribadah muncul di hatinya. Momentum Raja Buaya langsung dikalahkan di hadapan Yao. Menghadapi manusia yang memancarkan cahaya warna-warni, ia hampir menguatkan dirinya dan bergegas ke depan, membayangkan bahwa ia bisa mengalahkan manusia dengan kekuatannya yang kuat. Namun, Raja Buaya peringkat 8 segera menyadari bahwa kesenjangan di antara mereka tidak hanya dalam hal aura dan konsep, tetapi juga dalam hal kekuatan. Yao mengangkat tangannya, dan tongkatnya segera mengeluarkan cahaya pelangi yang menyilaukan. Bola petir yang datang lebih dulu langsung menembus pancaran sinar pelangi dan meledak. Saat Raja Buaya peringkat 8 bergegas ke depan Yao dan hendak menggunakan tubuhnya untuk menyerang, pancaran pelangi segera menyelimuti tubuh Raja Buaya peringkat 8. Pita pelangi langsung mengikat tubuh Raja Buaya dengan erat dan berkontraksi dengan kuat. Ledakan. Wooo. Raja Buaya pangkat 8 mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Kulit logam yang sangat dibanggakannya dihancurkan oleh kekuatan sabuk 7 warna, hancur total. Sabuk berwarna pelangi langsung meresap ke dalam dagingnya, termasuk lehernya. Yao mengangkat tangannya lagi, dan pita berwarna pelangi yang menjebak Raja Buaya tingkat 8 segera mulai berputar. Raja Buaya peringkat 8, yang telah berjuang tanpa henti, tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan ini. Setelah pita pelangi yang melingkari lehernya diputar, lehernya langsung patah. Ledakan. Tubuhnya, yang panjangnya hampir 2.000 kaki, jatuh dengan keras ke tanah. Darah mengalir deras dari tubuhnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Tanpa perlawanan apapun, Raja Buaya peringkat 8 tewas di tempat. Ia mati begitu tiba-tiba sehingga ia bahkan tidak mengetahui apa yang dialaminya hingga ia mati. Di sisi lain, Luan juga menghadapi Raja Buaya peringkat 8 yang bergegas mendekat dari jauh. Luan bahkan tidak menghindari bola petir yang terbang ke arahnya terlebih dahulu. Dia berdiri diam di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Raja Buaya peringkat 8 jelas sedikit bingung. Apakah manusia ini idiot? Namun, ini juga bagus. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan menyerang nanti. Namun, suara mendesing. Raja Buaya peringkat 8 tiba-tiba merasa matanya kabur. Serangannya sepertinya salah arah, namun ia masih terbang lurus ke depan. Namun, masalahnya adalah, manusia ini masih berdiri di udara. Tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hantu? Raja Buaya peringkat 8 jelas linglung. Untuk sesaat, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak di medan perang. Ia lebih percaya bahwa matanya buram. Ketika jaraknya kurang dari 4.000 kaki, tiba-tiba ia melompat dan menyerang manusia. Sulit membayangkan betapa berat Raja Buaya peringkat 8 itu, dan tidak diketahui berapa kali lebih berat dari Luan. Namun, di hadapan Raja Buaya peringkat 8, Luan masih berdiri di udara. Matanya sangat tenang dan dalam saat dia melihat segalanya. Dia tidak memiliki aura apapun, tapi dia tidak terpengaruh oleh aura Raja Buaya peringkat 8. Dia memandang Raja Buaya peringkat 8 seolah itu adalah hal biasa. Hingga Raja Buaya peringkat 8 tiba di hadapannya. Demi stabilitas, Raja Buaya peringkat 8 tidak membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan manusia. Lagipula, pemandangan aneh yang baru saja terjadi membuat Raja Buaya peringkat 8 agak ketakutan. Ia memilih menggunakan ujung depannya untuk memukul Luan secara langsung. Ia ingin menguji kekuatan manusia ini terlebih dahulu. Sayangnya, ia tidak mengetahui bahwa hanya ada satu kesempatan untuk menyerang. Jika tidak berusaha sekuat tenaga sejak awal, maka tidak akan ada peluang lagi. Menghadapi binatang besar aneh di depannya, Luan akhirnya bergerak. Dia mengangkat lengan kanannya dan melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Tanpa energi unsur apapun, itu hanyalah kekuatan fisik. Pukulan itu ditujukan ke bagian depan binatang aneh itu. Raja Buaya peringkat 8 tercengang. Namun, intuisinya yang kuat membuat pukulan ini terasa seperti ancaman yang fatal. Namun, pada titik ini, ia tidak bisa mundur lagi. Itu hanya bisa dibebankan ke depan. Karena itu, ledakan. Di udara, pukulan Luan mendarat di ujung depan Raja Buaya peringkat 8. Namun, Raja Buaya peringkat 8 yang kuat tidak memaksa Luan mundur. Sebaliknya, ia terkena pukulan keras ini. Dalam sekejap, ujung depan Raja Buaya peringkat 8 tenggelam. Bahkan tulangnya patah seluruhnya oleh pukulan ini. Lebih penting lagi, ujung depannya terhubung ke tengkorak. Bagian tersulit dari Raja Buaya adalah bagian depan. Kekerasan tengkoraknya tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu, ketika kekuatan melewati tengkorak, ia langsung meledak. Sederhananya, di bawah pukulan ini, ujung depan dan tengkorak Raja Buaya peringkat 8 meledak. Ia mati di tempat. Ledakan. Tubuh Raja Buaya peringkat 8 langsung terhempas ke tanah oleh pukulan Luan, menciptakan lubang besar. Kini, dia lebih kuat dari sebelumnya. Terutama setelah periode pelatihan ini, dia memahami bahwa binatang aneh dengan level yang sama bukan lagi lawannya. Oleh karena itu, dia merasa tenang dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan Yao. Namun, medan perang lainnya sangat cemas. Mereka bahkan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Setelah menghadapi musuh, Luan dan Yao saling berpandangan. Mereka sedikit menganggup dan terbang ke kedua sisi. Penghalang yang ditimbulkan oleh mereka berdua barusan membuat Raja Buaya yang berada di belakang tidak berani terburu-buru dalam waktu singkat. Mereka berdua akan membiarkan bala bantuan mereka sendiri mengisi kekosongan tersebut. Meski sangat melelahkan, mereka setidaknya harus memastikan keselamatan semua orang di Ice Fire Union. Berikutnya adalah para tetua aliansi. Kekuatan keduanya masih terlalu terbatas. Apalagi di medan perang yang begitu panjang, area yang bisa mereka liput hanyalah sebuah sudut kecil. Runtuhnya seluruh medan perang luar telah muncul sejak awal. Itu hanya masalah waktu dan tidak akan terlalu lambat. Ini hanyalah gelombang pertama Raja Buaya peringkat 8. Jika gelombang kedua Raja Buaya peringkat 8 menyerbu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Mereka bahkan mungkin pingsan dan dikalahkan sepenuhnya. Perintah aliansi sekte adalah untuk memastikan tidak ada Raja Buaya yang bisa melarikan diri. Namun, ada hal lain. Ketika situasi di medan perang jauh melebihi kekuatan mereka, mereka bisa mundur. Ada terlalu banyak guru surgawi tingkat 8 dalam operasi ini. Sekte tersebut tidak dapat meninggalkan mereka. Medan perang yang paling penting berada di tengah Danau Lingyi, bukan di pinggiran luar. Selama binatang aneh peringkat 9 dari Klan Raja Buaya terbunuh, Klan Raja Buaya secara alami akan melarikan diri kembali ke laut. Luan dan Yao terus memikirkan situasi di Danau Lingyi ketika dia terus-menerus terbang untuk membantu berbagai medan perang. Dilihat dari tingkah laku para Raja Buaya ini, tidak ada binatang aneh yang menjadi bala bantuan. Lalu, 60 Master Surgawi tingkat 9 melawan kurang dari 20 Raja Buaya peringkat 9. Seharusnya tidak ada masalah, bukan? 2518. Di tengah Danau Lingyi, empat orang terkuat di sekte tersebut berdiri di empat arah berbeda. Di dasar danau yang dikelilingi mereka berempat, dua Raja Buaya raksasa sepanjang 40 ribu kaki muncul di hadapan mereka. Benar sekali, dua Raja Buaya. Tadi, mereka berempat menyerang tengah danau dan menyerang kedua Raja Buaya. Namun jika dilihat secara kasat mata, kedua Raja Buaya tersebut tidak mengalami luka apapun di sekujur tubuhnya. Nafas mereka juga sangat stabil, tanpa sedikitpun kekacauan. Kuat. Segera, mereka berempat merasakan krisis yang kuat. Tiga lainnya segera melihat ke arah Wang Yang Cheng. Informasi Wang Yang Cheng mengatakan bahwa hanya ada satu binatang. Bagaimana mungkin ada dua binatang di tengahnya? Dilihat dari fisik dan aura kedua Raja Buaya tersebut, mereka terlihat setara satu sama lain. Bagaimana mungkin? Memang benar, meski hanya ada satu pemimpin klan Raja Buaya, namun masih ada Raja Buaya lain yang kekuatannya tidak kalah dengan pemimpin klan Raja Buaya. Kedua Raja Buaya itu berjenis kelamin jantan dan betina. Mereka adalah pasangan. Pemimpin klan Raja Buaya adalah laki-laki, dan perempuan jarang muncul. Jadi, meskipun Wang Yang Cheng terbang melintasi langit, mereka tidak bergerak. Kurangnya informasi ini secara langsung mengurangi setengah keuntungan besar dari mereka berempat, mengubahnya menjadi dua lawan satu. Aura kedua Raja Buaya sangat kuat, menyebabkan empat orang di udara merasakan jantung mereka berdebar-debar. Bagaimanapun, ini adalah pemimpin ras papan atas di wilayah laut paling selatan. Bahkan balapan terlemah pun masih merupakan balapan tingkat atas. Sudah terlambat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Untungnya, jumlah binatang aneh di pinggiran tidak salah, jadi penyimpangannya hanya ada di sini. Bukannya mereka tidak percaya diri untuk menang empat lawan dua. Sebaliknya, mereka masih sangat percaya diri. Pada saat ini, Moche dengan cepat berteriak, Saudara Wang dan saya akan bertanggung jawab atas sisi utara, Saudara Huang dan Saudara San akan bertanggung jawab atas sisi lain. Mereka bertiga gemetar saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan mengangguk. Hubungan Wang Yang Cheng dan Moche sangat baik, jadi wajar jika mereka bekerja sama. Bahkan Huang Ding ingin menghadapi musuh bersama Wang Yang Cheng. Terlebih lagi, Wang Yang Cheng dan Moche tidak bisa pergi setelah mengalahkan lawan mereka. Sekalipun mereka menang lebih dulu, mereka tetap harus membantu pihak lain. Moche adalah master dari sekte penelan langit. Roda nasibnya adalah bunga yang menelan langit, roda nasib kuat yang menggabungkan kendali dan serangan. Bagaimanapun, roda takdirnya didasarkan pada sifat kayu, yang tidak cocok untuk serangan agresif. Wang Yang Cheng bisa menebusnya. Meskipun Wang Yang Cheng juga bisa menyerang dari jarak jauh, tidak ada keraguan bahwa dia akan memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, karena pertarungan jarak dekat adalah cara paling nyaman baginya untuk bertarung. Ledakan Setelah pembagian, Wang Yang Cheng bergerak tanpa berkata apa-apa, menyelam ke dasar danau dari ketinggian seratus ribu Zhang. Dalam sekejap, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Kecepatannya mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan tiga orang lainnya merasakan mata mereka berkedip. Hati mereka langsung tegang. Dengan mengambil tindakan Wang Yang Cheng, dua lainnya juga harus mengambil tindakan. Jika tidak, Wang Yang Cheng harus menghadapi kedua Raja Buaya sendirian. Huang Ding dan Zantian saling memandang, dan Huang Ding segera bergegas menuju Raja Buaya. Alasan Huang Ding mengambil inisiatif menyerang sangatlah sederhana. Bahkan ia merasa kepribadian Warski terlalu lamban. Operasi ini telah berlarut-larut sejak awal, jadi tidak realistis mengharapkan dia mengambil tindakan. Selain itu, sebagai pemimpin sekte dari sekte tanah besar, Huang Ding tidak hanya ambisius, tetapi kekuatannya juga sepadan dengan ambisinya. Roda nasib sekte tanah besar adalah Meridian Bumi. Itu adalah roda nasib elemen tanah yang sangat kuat dan dapat diubah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah roda takdir elemen tanah yang paling kuat selain klan Hachiko. Meridian Bumi tidak hanya sangat keras, tetapi juga sangat ringan dan lembut di tangan penggunanya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengendalikannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan elemen tanah biasa. Terlebih lagi, Meridian Bumi bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk, termasuk rantai. Jika serangan Wang Yang Cheng seperti meteorit yang jatuh, maka serangan Huang Ding lebih seperti gunung yang berat, membuat orang merasa sangat tertekan. Kedua Raja Buaya yang berada di dasar danau melihat dua manusia bergegas menuju ke arah mereka. Sebagai pemimpin dari ras teratas, mereka secara alami tidak takut. Lawan mereka sebelumnya adalah ras lain di samudera selatan jauh. Di mata mereka, selain klan Hachiko, manusia tidak layak dihormati. Namun, Wang Yang Cheng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Dia hanya ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat dia menyelam, kekuatan Wang Yang Cheng meningkat dengan cepat. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan skill surgawinya yang eksplosif. Di saat yang sama, api dan angin muncul di sekelilingnya. Api dan angin hampir menutupi tubuhnya. Bahkan tubuhnya tidak terlihat. Dia telah berubah menjadi api berbentuk manusia. Mengaum. Dengan suara gemuruh, seberkas petir melesat ke langit. Setelah Wang Yang Cheng sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, Raja Buaya Jantan telah merasakan bahwa orang inilah yang menerobos tujuh hari yang lalu. Mereka tidak menyangka dia berani datang lagi, dan dengan begitu banyak orang. Marah, ia segera melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Sinar cahaya melesat menuju Wang Yang Cheng. Jangkauannya begitu besar sehingga langsung mencakup semua arah yang bisa dihindari Wang Yang Cheng. Entah itu pertahanan atau pelanggaran. Namun, di lautan kesadaran Wang Yang Cheng, hampir tidak ada kata pertahanan. Angin kencang yang api. Wang Yang Cheng segera meraung dan meninju. Segera, api dan angin melunak, membentuk seberkas cahaya dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki. Itu benar-benar berlawanan dengan pancaran sinar Raja Buaya. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan secara langsung. Segera, terjadi ledakan yang sangat mengerikan. Dasar danau dalam radius puluhan ribu kaki meledak. Batu-batu bahkan berterbangan dari dasar danau setinggi 40 ribu kaki dan ke udara setinggi 20 ribu kaki. Adapun air danau sudah berubah menjadi abu. Itu tidak ada sama sekali. Paksa dengan paksa. Itu adalah kekuatan nyata dengan kekuatan. Tabrakan hebat tersebut bahkan memaksa Huang Ding yang sedang bergegas turun untuk berhenti. Dia terpaksa melepaskan denyut bumi untuk melindungi dirinya dari dampak ledakan yang gila. Entah itu Huang Ding, yang berada di tengah ledakan, atau Moche dan Zantian, yang siap menyerang, mereka semua menyaksikan adegan itu dengan gugup. Meskipun mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Wang Yang Cheng, yang lebih penting sekarang adalah melihat siapa yang lebih kuat antara Wang Yang Cheng dan Raja Buaya. Angin kencang yang api dan sinar petir bertabrakan satu sama lain. Entah itu Wang Yang Cheng atau Raja Buaya di bawah, itu bukanlah serangan sederhana. Itu adalah serangan terus-menerus. Tabrakan antara kedua belah pihak tidak berhenti, tapi mereka mempertahankannya dengan seluruh kekuatan mereka. Petir merah-merah dan hitam kehijauan bertabrakan di tengah. Dampak mengerikan dari ledakan tersebut terus berlanjut. Entah itu Wang Yang Cheng atau Raja Buaya, tidak mungkin mereka berhenti. Pasti ada pemenangnya. Namun, di bawah serangan penuh Wang Yang Cheng, lampu merah-merah perlahan mundur. Itu benar. Meskipun sangat kecil, itu sangat jelas di mata guru surgawi tingkat 9. Sinar petir memaksa sinar merah-merah ke langit. Penyebaran petir juga terus-menerus menelan api dan angin. Jelas sekali bahwa Wang Yang Cheng berada dalam posisi yang dirugikan. Meski tidak besar, ia memang tak mampu mengalahkan Raja Buaya. Dia tidak bisa membiarkan Wang Yang Cheng menghadapinya sendirian. Huang Ding berteriak dengan marah. Dia bukannya tidak bergerak di tengah ledakan. Dia memiliki denyut bumi untuk membentuk bola untuk melindungi dirinya sendiri. Sekali lagi, dia turun ke permukaan tanah dan melancarkan serangan yang telah diakumpulkan terhadap dua Raja Buaya di bawah. Tinju Bumi Ledakan Sebuah tinju selebar lebih dari 2.000 kaki ditembakkan. Bahkan lengan panjang di belakangnya tebalnya 1.000 kaki. Itu meledak ke arah dua Raja Buaya yang jaraknya lebih dari 5.000 kaki. Kita harus tahu bahwa ini adalah teknik rahasia yang dibentuk oleh denyut bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Ledakan Tinju bumi yang kuat menerobos ledakan petir dan api dan langsung menuju ke dua Raja Buaya. Raja Buaya magnetis lainnya melihatnya dan segera berbalik. Awalnya ia ingin membantu Raja Buaya lainnya mengusir Wang Yang Cheng. Tampaknya ia harus berurusan dengan manusia lain terlebih dahulu. Mengaum Raja Buaya mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Segera, sinar petir yang mengerikan melesat keluar dan meledak menuju tinju bumi. Itu adalah tabrakan langsung. Huang Ding adalah orang yang ambisius dan juga orang yang sangat sombong. Karena Wang Yang Cheng dapat menerima serangan langsung, dia harus melakukan hal yang sama. Bahkan jika dia bisa mengubah arahnya, dia tidak akan mundur. Karena itu Ledakan Tinju bumi dan sinar petir bertabrakan dengan hebat. Sekali lagi, daerah sekitarnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Saat keduanya bertabrakan, Huang Ding berhasil bertahan dan tidak mundur. Dia tidak lebih lemah dari Wang Yang Cheng. Dengan denyut bumi, dia tidak lebih lemah dari Wang Yang Cheng dalam hal kekuatan. Namun, Raja Buaya tidak lebih lemah dari yang lainnya. Di bawah tabrakan, tinju bumi terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Sama seperti Wang Yang Cheng, tinju bumi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saat ini, Mo Che yang berada di langit memandang Warski dan berteriak, tunggu apa lagi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mo Che telah melepaskan roda takdirnya. Bunga penelan langit menutupi langit seolah-olah akan melahap dunia. 2.519 Jauh tinggi di langit, sekuntum bunga raksasa muncul. Bagian tengah bunganya saja yang berdiameter 50 ribu kaki, dan di luar itu, ada banyak cabang lembut seperti sulur yang tak terhitung jumlahnya. Bagian tengah bunganya sedang mekar penuh. Namun, berbeda dengan bunga yang rumit, bentuk bunga menelan langit sangat sederhana. Hanya ada 4 daun yang mengelilinginya. Bunga penelan langit berwarna hitam, terutama pada lingkaran luar dahan yang panjang. Jangan meremehkan betapa tipisnya cabang-cabang yang panjang. Sekalipun tipis, mereka hanya setipis inti bunganya. Namun, diameter setiap cabang lebih dari 100 kaki. Mo Che berdiri di tengah-tengah bunga yang menelan langit. Setelah bunga penelan langit muncul, tubuh raksasanya mengubah seluruh langit menjadi hitam. Ini bahkan setelah dia memusatkan kekuatannya pada cabang yang panjang, bukan di tengah. Pergi. Mo Che meraung marah. Segera, ratusan cabang panjang melesat dan melesat ke arah medan perang di bawah seperti anak panah. Ledakan. Cabang-cabang panjang mengalir dari tepi luar tabrakan antara Wang Yang Cheng dan Raja Buaya ke zona dampak ledakan. Cabang-cabang panjang yang kuat menunjukkan ketangguhan yang tak terbayangkan. Biarpun ada luka yang tak terhitung jumlahnya di permukaan dahan, mereka tetap terbang menuju Raja Buaya. Mo Che hanya menyerang Raja Buaya yang dihadapi Wang Yang Cheng. Dia harus memusatkan kekuatannya. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi serakah. Ratusan cabang panjang melesat ke arah Raja Buaya raksasa itu. Bahkan di mata Raja Buaya, dahan panjang datang dari segala arah. Setelah terjerat oleh cabang yang panjang, pasti akan sangat dibatasi. Tentu saja Raja Buaya tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Tubuhnya langsung bergetar. Setelah itu, ia meraung dengan marah. Letusan sinar petir bahkan lebih kuat. Ledakan. Tubuh Wang Yang Cheng bergetar. Jelas sekali, kekuatan Raja Buaya lebih kuat. Tubuhnya mundur sekitar seratus kaki. Namun, matanya tegas saat dia bertarung sekuat tenaga. Namun, tujuan sebenarnya Raja Buaya bukanlah untuk melawan Wang Yang Cheng. Sebaliknya, ia mengayunkan tubuhnya dengan keras. Ekor hitamnya berputar mengikuti tubuhnya. Ekornya menyapu ke arah cabang panjang yang menyerang. Ledakan. Kekuatan fisik Raja Buaya bahkan lebih kuat dari pancaran sinar petir. Selain kekerasan dan ketajaman ekornya yang panjang, dahan panjang bunga penelan langit hampir terpotong-potong saat bertabrakan. Sekalipun belum dipotong, itu hanya bisa dianggap sebagai trate yang rusak dan hampir tidak dapat bertahan. Mustahil untuk melancarkan serangan yang efektif. Raja Buaya yang lain langsung meraung. Kekuatan keempat manusia itu memang di luar imajinasi mereka. Mereka tidak menyangka akan ada manusia sekuat itu di antara mereka. Mereka harus mengakui bahwa mereka ceroboh sejak awal. Namun, belum terlambat untuk berhati-hati lagi. Di pihak Huangding, Warski belum menunjukkan kekuatannya, sehingga kedua Raja Buaya itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tubuh Raja Buaya betina meledak dengan energi petir yang lebih gelap lagi, membentuk bola petir besar yang istimewa. Ia melesat keluar dari pancaran petir dan langsung menuju ke arah Huangding. Meskipun bola petir ini tidak besar, alis Huangding berkerut saat bola itu muncul. Dia berusaha lebih keras lagi untuk mempertahankan tinju bumi miliknya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah memberikan segalanya. Ini sudah menjadi batasnya. Bola petir langsung tiba di depan Earthfish. Ledakan Saat keduanya bertabrakan, bola petir langsung meledak, dan arah ledakan sepenuhnya ditujukan ke Huangding yang berada di langit. Ledakan dan kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebabkan tinju bumi meledak dan hancur. Bahkan lengan sepanjang ribuan kaki mulai runtuh dalam satuan ribuan kaki, pecah menjadi potongan-potongan besar. Kekuatannya menyapu Huangding dengan gila-gilaan. Bahkan jika pembuluh darah bumi dari Sekte Terra telah meminimalkan masalah umum, terlalu keras dan terlalu mudah dipatahkan, mereka tetap tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan Raja Buaya yang sangat kuat. Tubuh Huangding gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera mengambil inisiatif untuk memutuskan koneksi dengan tinju bumi, dan pada saat yang sama, melepaskan lebih banyak vena bumi untuk memperkuat pertahanannya. Tidak ada cara untuk mengelak, jadi dia hanya bisa bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan Ledakan tersebut berdampak keras pada pertahanan Huangding, menyebabkan lapisan permukaan pertahanan meledak. Namun, itu saja, kekuatan tinju bumi jelas bukan lelucon. Menghancurkan tinju bumi telah menghabiskan sebagian besar kekuatan tumbukan ledakan, jadi hanya sebagian kecil saja yang mampu menembus pertahanan. Namun, karena dampaknya, pertahanan bola ratusan kaki Huangding segera didorong ke langit, mencapai ketinggian 6.000 kaki. Jauh di langit, Huangding berinisiatif membuka separuh pertahanannya. Dia menghela nafas panjang, dan wajahnya jelas jauh lebih pucat dari sebelumnya. Namun yang lebih penting, setelah Huangding didorong mundur, itu berarti Raja Buaya Betina bisa mengambil nafas, dan punya waktu untuk menyerang Wang Yang Cheng. Raja Buaya Betina meraung keras lagi, dan segera, serangan selebar puluhan ratus kaki meledak, meledak ke arah Wang Yang Cheng dari segala arah. Wang Yang Cheng masih bersaing dengan Raja Buaya Jantan, dan tidak dapat melarikan diri. Dia harus berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan dengan Raja Buaya Jantan. Jika perhatiannya teralihkan, dia akan dikalahkan oleh kekuatan lawan. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak mampu mempertahankan diri dari serangan tersebut, dia juga harus menanggung beban serangan tersebut. Wang Yang Cheng hanya bisa mempertahankan situasi saat ini dan tidak bergerak. Adapun serangan petir yang datang dari segala arah, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada teman-temannya. Moche tidak mengecewakannya. Bunga menelan langit di langit meledak, dan cabang-cabangnya yang panjang mencapai tubuh Wang Yang Cheng. Di saat yang sama, inti bunga menelan langit di belakang Moche juga meledak, seolah-olah langit sedang runtuh. Ia dengan cepat tiba di belakang Wang Yang Cheng, dan dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim, ia langsung melindungi tubuh Wang Yang Cheng. Gemuruh. Lusinan sambaran petir menyambar bunga yang melahap surga. Meskipun bunga pemakan surga, yang tidak dikenal karena kekuatan pertahanannya, meledak karena serangan itu, ia sebenarnya berhasil menahannya. Biarpun bunga penelan langit hancur dan lenyap sama sekali, selama bisa menahan satu serangan, itu sudah cukup. Ledakan dahsyat tersebut juga berdampak besar pada pertarungan antara Wang Yang Cheng dan Raja Buaya Jantan. Ledakan tersebut menyebabkan tabrakan antara keduanya menjadi menyimpang, dan karena sedikit penyimpangan ini, Wang Yang Cheng segera mengambil kesempatan untuk memperbesar penyimpangan, menghindari pancaran petir Raja Buaya, dan segera berbalik ke samping untuk melarikan diri. Suara mendesing. Wang Yang Cheng berhasil melarikan diri, dan dengan cepat mundur kembali ke langit. Sekali lagi, dia berada 80 ribu kaki di langit, berdiri tidak jauh dari Mo Che. Terima kasih. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Mo Che dengan ekspresi bermartabat. Setelah bunga menelan langit mengalami serangan yang begitu besar, ekspresi Mo Che menjadi tidak begitu baik. Dia memandang Wang Yang Cheng dan mengangguk sedikit, lalu memusatkan perhatiannya pada dua Raja Buaya di bawah. Setelah pertarungan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan masing-masing. Bahkan jika mereka masih memiliki kartu truf, mereka juga bisa memprediksi jangkauan kekuatan mereka. Bagi empat orang di langit, kekuatan kedua Raja Buaya itu terlalu kuat. Meski mereka berempat bergabung, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Hal yang sama terjadi pada kedua Raja Buaya. Kekuatan keempat manusia itu berada di luar imajinasi mereka, dan tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Di saat yang sama ketika Wang Yang Cheng terpaksa mundur, kedua Raja Buaya itu tiba-tiba bergerak. Namun, mereka tidak lari ke langit, melainkan ke samping. Kecepatan mereka mengejutkan empat orang di langit. Namun, kedua Raja Buaya tersebut tidak berniat melarikan diri. Mereka hanya ingin meninggalkan pengepungan keempat orang itu dan bertarung di tanah atau di langit. Jika tidak, medannya akan sangat merugikan mereka. Saat kedua Raja Buaya itu berlari, kekuatan mereka saja sudah cukup untuk membuat keempat orang di langit gemetar. Mustahil menghentikan kedua Raja Buaya meninggalkan dasar danau. Mereka berempat tidak ingin menyianyiakan tenaganya, maka mereka berdiri berjajar dan memandang kedua Raja Buaya di kejauhan. Sulit. Sangat sulit. Mereka berempat tidak tahu seperti apa situasi di medan perang lainnya. Jika semuanya berjalan baik di medan perang lain, mereka masih bisa datang ke sini untuk mendukung mereka. Namun, mereka berempat adalah orang terkuat, dan mereka tidak bisa menaruh harapan pada orang lain. Pada saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba menoleh dan menatap Wanski, yang berada paling jauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, Pemimpin Sektezan, Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Di kejauhan, tubuh Wanski gemetar, dan wajahnya langsung menjadi serius. 2520. Kata-kata Wang Yang Cheng tidak hanya membuat ekspresi Wanski menjadi serius, tapi juga Mo Che dan Huang Ding. Ancaman. Ancaman yang terang-terangan. Bahkan, Mo Che dan Huang Ding juga marah pada Wanski karena tidak mengambil tindakan. Namun, jika merekalah yang berbicara, meskipun nadanya serius, itu tidak akan sampai pada titik ancaman. Namun, Wang Yang Cheng berbeda. Kata-kata pertamanya adalah sebuah ancaman. Terlebih lagi, Wang Yang Cheng bukanlah seseorang yang berbicara dengan santai. Jika Wanski tidak mengambil tindakan, selama Wang Yang Cheng bisa kembali hidup, Sekte Langit Tersembunyi pasti akan mengalami bencana besar, terutama Wanski sendiri. Namun, Mo Che dan Huang Ding tidak bisa membela Wanski, terutama Huang Ding. Dia adalah mitra Wanski. Jika Wanski terus seperti ini, dia tidak akan bisa dipercaya sama sekali. Dia tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya. Master Sekte San, Huang Ding juga berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, pertempuran hari ini adalah demi umat manusia. Saya harap Anda dapat mengesampingkan pemikiran Anda yang lain. Kata-kata Huang Ding juga mengejutkan Mo Che dan Santian. Kita harus tahu bahwa karakter Huang Ding sangat ramah. Dia akan menyebut siapapun sebagai saudaranya. Namun, kali ini, dia memanggilnya, Sekte Master San. Jelas sekali bahwa dia sangat marah di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, Wanski tidak bisa menyinggung banyak orang. Di bawah ancaman, Wanski akhirnya menganggup dan berkata, Mereka bertiga menatap Wanski dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Mereka harus melanjutkan. Mereka berempat menoleh untuk melihat dua Raja Buaya Raksasa di depan mereka. Mereka mengerahkan seluruh energi dalam tubuh mereka dan bersiap bertarung dengan sekuat tenaga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar area tengah dan Olingyi, perkelahian sudah dimulai di mana-mana. Bahkan jika kekuatan area luar tidak sekuat area tengah, mereka tetaplah Master Surgawi tingkat sembilan dan binatang mistik tingkat sembilan. Pertempuran itu masih menggemparkan dunia. Seluruh Dano Lingyi belum pernah mengalami bencana seperti ini sebelumnya. Di area luar, sebagian besar pertarungan adalah tiga lawan satu. Beberapa di antaranya adalah enam lawan dua. Setidaknya dari segi jumlah, tidak ada masalah. Ini adalah hal terbaik untuk semua orang. Tiga Master Surgawi tingkat sembilan melawan satu Raja Buaya tingkat sembilan tampaknya memiliki keunggulan absolut. Namun, situasi sebenarnya tidaklah demikian. Tak bisa dipungkiri, klan Raja Buaya layak menjadi klan teratas di wilayah laut paling selatan. Sekalipun ia tidak menggunakan kekuatan pertahanan apapun, kekerasan tubuhnya saja sebanding dengan pertahanan penuh guru Surgawi atribut bumi tingkat sembilan, atau bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, meskipun kelemahan Raja Buaya peringkat sembilan ditemukan, efek serangan sebenarnya terhadap tubuhnya akan sangat lemah. Tidak hanya itu, tampilan Raja Buaya yang banyak terdapat tonjolan terutama pada ekornya membuat Raja Buaya sulit dikendalikan dengan pengendalian normal. Ditambah dengan kekuatan Raja Buaya tipe sembilan, kendali atribut kayu akan terkoyak oleh tubuh Raja Buaya tipe sembilan, dan efek dari atribut lainnya juga akan sangat berkurang. Tidak peduli apakah itu pemimpin sekte atau wakil pemimpin sekte, tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa binatang mistis dari alam yang sama akan memiliki kekuatan sekuat itu. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Yang lebih penting lagi, para guru Surgawi tingkat sembilan ini mempunyai masalah yang sama dengan guru Surgawi tingkat delapan, yaitu mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman bertempur sebenarnya. Terutama setelah memasuki guru Surgawi tingkat sembilan, bahkan jika mereka bertanding dengan lawan dari sekte yang sama, tidak ada bahaya sama sekali bagi kehidupan mereka. Bahaya yang mereka hadapi jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka menjadi guru Surgawi tingkat delapan. Namun, klan Raja Buaya yang tinggal di wilayah laut paling selatan berbeda. Bahkan Raja Buaya tingkat sembilan harus waspada setiap saat. Dalam hal pengalaman dan keberanian, hal itu benar-benar menghancurkan guru Surgawi tingkat sembilan ini. Namun, untungnya, mereka memiliki jumlah guru Surgawi tingkat sembilan. Tidak peduli apapun, mereka masih memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Meski proses membunuh Raja Buaya sangat sulit, mereka tetap yakin bisa menang. Faktanya, memang demikian. Dalam kasus tiga lawan satu, mereka bisa menghabiskan Raja Buaya tingkat sembilan ini sampai mati. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh mereka. Bahkan jika pertahanan luar dapat mengimbangi sebagian besar kekuatan, sebagian kecil dari kekuatan tersebut sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan. Apalagi kulit luarnya pun tidak bisa dihancurkan. Retakan besar mulai muncul di bawah serangan itu. Di saat yang sama, serangan Raja Buaya tingkat sembilan sulit mengenai ketiga manusia tersebut. Bagaimanapun, manusia berukuran kecil dan sulit ditangkap. Selain itu, mereka bekerja sama satu sama lain dan memiliki cukup waktu untuk menghindari serangan. Segera, Raja Buaya tingkat sembilan di pinggiran menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ketika Raja Buaya tingkat sembilan ini menyadari kenyataan, mereka akan mengubah strategi mereka. Meskipun Klan Raja Buaya adalah klan yang suka berteman dan suka bertarung bersama, perilaku suka berteman mereka sangat berbeda dengan Klan Singa Api. Bahkan secara fundamental berbeda. Jika Klan Singa Berapi menghadapi situasi seperti itu, tanpa perintah Raja Singa, mereka tidak akan pernah mundur dari medan perang, bahkan jika mereka harus mati. Bahkan jika mereka memiliki satu nafas tersisa, setelah membunuh semua musuh di depan mereka, mereka akan mencoba yang terbaik untuk bergegas ke area pusat untuk membantu Lion King. Namun, Klan Raja Buaya tidak mau melakukannya. Mereka akan melarikan diri ketika menghadapi bahaya yang sulit, terutama untuk mempertahankan diri. Jadi, ketika Raja Buaya tingkat sembilan ini terluka, tetapi tidak terluka parah, ia memutar tubuhnya dan melepaskan diri dari jangkauan serangan. Kemudian, ia bergegas keluar dan olingi dengan seluruh kekuatannya. Di langit, Li Tang, Li Pan Sing, dan Yan Min melihat pemandangan ini dan tercengang. Itu kabur. Ia kabur begitu saja. Mereka bertiga sungguh tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tapi segera, mereka bertiga bergidik dan mengejar Raja Buaya tingkat sembilan dengan kecepatan penuh. Mereka tidak boleh membiarkan Raja Buaya tingkat sembilan ini melarikan diri. Kita harus tahu bahwa 1.500 mil jauhnya dari Danau Lingyi adalah garis pertahanan dari 3.000 guru surgawi tingkat delapan. 1.500 mil bukanlah apa-apa bagi Raja Buaya tingkat sembilan. Begitu Raja Buaya tingkat sembilan ini mencapai garis pertahanan, hal itu akan menyebabkan pukulan telak bagi guru surgawi tingkat delapan di garis pertahanan. Li Tang dan dua lainnya mengejar Raja Buaya tingkat sembilan dengan kecepatan penuh. Saat mereka bergegas, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang, mencoba menghentikan Raja Buaya tingkat sembilan. Namun, Raja Buaya tingkat sembilan sangat cepat di tanah, dan tubuhnya sangat lincah. Ia menghindari serangan itu, jika ia tidak bisa menghindari serangan tersebut, ia lebih memilih menyerang langsung dan melarikan diri. Ketiganya tidak memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kecepatan dibandingkan dengan Raja Buaya tingkat sembilan. Mereka bahkan mungkin sedikit lebih rendah. Sangat sulit untuk mengejar ketinggalan. Situasi yang sama tidak hanya terjadi di tempat Li Tang, tetapi juga di beberapa tempat lainnya. Untungnya, Danau Spirit Yi tidak kecil, dan perlu beberapa waktu untuk meninggalkan Danau Spirit Yi. Setiap orang bertekad untuk membunuh Raja Buaya peringkat sembilan di dalam Danau Roh Yi. Mereka tidak bisa membiarkan Raja Buaya peringkat sembilan meninggalkan Danau. Segera, banyak pengejaran muncul di Danau Lingyi, menyebabkan pertempuran menyebar ke lebih banyak tempat. Pada saat ini, garis pertahanan yang dibentuk oleh Guru Surgawi tingkat delapan di dataran Lingyi sebenarnya dalam keadaan runtuh. Meskipun Guru Surgawi tingkat sembilan memiliki keunggulan melawan Raja Buaya tingkat sembilan, mereka jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran antara Guru Surgawi tingkat delapan dan Raja Buaya tingkat delapan. Kini, hampir separuh garis pertahanan telah ditembus. Untungnya tidak banyak orang yang meninggal. Bagaimanapun, perintahnya adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak orang mundur tepat waktu. Runtuhnya garis pertahanan memberi klan Raja Buaya terobosan besar. Namun, lini pertahanan masih banyak. Misalnya, garis pertahanan Sekte Yin yang ilahi masih ada. Mereka bertarung sengit melawan Raja Buaya tingkat delapan. Di antara mereka, Kepala Tetua Inti dari Sekte yang ilahi, Cui Yan, dan Kepala Tetua Inti dari Sekte ilahi Yin, Bian San, keduanya ada di sana. Mereka memimpin sesama muridnya untuk bertarung sengit melawan klan Raja Buaya. Apalagi dengan kekuatan keduanya, meski mereka melawan klan Raja Buaya sendirian, mereka tidak akan dirugikan. Namun, sulit bagi keduanya untuk menang. Di bawah perintah mereka, bahkan Sekte Yin yang ilahi mulai mengecilkan garis pertahanan mereka dan mengumpulkan lebih banyak orang untuk memastikan keselamatan rakyat mereka sendiri. Penilaian keduanya adalah bahwa bahkan Sekte Yin yang ilahi pun mengalami masa-masa sulit. Garis pertahanan pasti runtuh di banyak tempat. Fakta membuktikan bahwa penilaian mereka sangat tepat. Melihat Raja Buaya yang besar di dataran, Cui Yan, yang sedang bertarung, merasa sangat bermartabat. Meskipun dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia lebih memikirkan pertempuran di Danau Lingyi. Dia harus menang, dan dia tidak boleh membiarkan Raja Buaya tingkat sembilan keluar. Mungkin surga mendengar doa Cui Yan, atau mungkin dia beruntung. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertemu dengan binatang eksotis tingkat sembilan. Namun, ada binatang eksotis tingkat sembilan yang berhasil keluar dari Danau Lingyi dan sampai ke dataran. Ini berarti seseorang akan menderita. Terima kasih telah menonton!